Kisah bangsa petualang jelit 5. Kui Chiang bersiul lama dan kata keras, sungguh satu jago istana. Sungguh lihai luar biasa. Sungguh garang. Bukan saja kau menjadi orang berharga di depan seribaginda, pula kau berbareng menjadi anjing penjaga pintu dari anloksan. Hektometer. Kau takut aku lari? Jangan kau khawatir. Sejak aku masuk ke istana ini, aku sudah tidak memikir untuk keluar pula dengan masih hidup. Seluruh mukanya ubun, tong menjadi merah. Ia sangat terhinakan. Aku tidak mau adu lidah denganmu ia membentak lihat poan keampit. Benar-benar ia lompat maju, untuk menyerang. Kui Chiang pun maju, dari itu, keduanya lantas bertarung pula. Semua ubun tong, toan Kui Chiang, Tio Tiong Chie dan Tian Xin Su telah terluka, yang terparah ialah lukanya Kui Chiang. Yang kedua yaitu Tian Xin Su, yang terbacok dengkulnya, meski dia tak leluasa lagi berlompatan, dia masih bisa membantu mengurung musuh. Walaupun tinggal sebelah tangannya, Kui Chiang berkelahi dengan dekat, ia tetap gagah. Di antara orang-orangnya An Lok San, yang tergagah ialah Tian Xin Su, Xie Xiong, Liab Hang dan Tio Hang Chie berempat. Liab Hang dan Xie Xiong bergantian terluka parah, sekarang. Tinggal Xin Su bersama Tiong Chie. Ini sebabnya mereka masih dapat membantu ubun tong. Yang lainnya semua tak punya guna, ketika mereka mencoba maju mendekati Kui Chiang, dengan lantas mereka kena dilukakan dan mesti mundur karenanya. Maka itu, yang lain-lainnya tidak dapat membantu lagi. Bahkan mereka membuat gelanggang terhalang oleh kehadiran mereka. Ubun Tong melihat orang seperti menyesakan dunia, dia menjadi mendelu, maka dia berteriak keras, pergi kamu melindungi Tai Sui. Jangan kamu berkumpul di sini mendatangkan malu. Sekalian Wiesu itu mendengar kata, semua lantas mengundurkan diri, hingga tinggallah Xin Su berdua Tiong Chie, yang membantu terus. Tidak lama, Xin Su berkelit dengan sia-sia, ketika dia lompat, dia kena ditikam. Untung bagus baginya, lukanya enteng. Meski begitu, ia merasa sangat nyeri. Menggunai ketika Kui Chiang menyerang Xin Su itu, Ubun Tong juga menggunai ketikanya, bahkan dia memencepoan kean pitnya, untuk diulur terlebih panjang. Dengan begitu, dia dapat menyerang sedikit lebih jauh. Kui Chiang dapat melihat serangan pit, ia berkelit. Hanya celaka miliknya, tengah ia berlompat, gaep tan Tiong Chie menyamber pahanya, hingga paha itu tergores luka. Syukur ia tidak sampai roboh. An Lok San kaget dan kagum. Ia menjadi berkulatir Ubun Tong juga bukan lawannya musuh yang tangguh itu. Kalau orang Shi Ubun itu kalah, ia pasti akan menghadapi ancaman bahaya. Sebaliknya, ia tidak dapat berlalu dari situ. Ubun Tong menjadi utusan kaisar dan utusan itu sekarang lagi berkelahi mati membelah dia. Selagi An Lok San bingung, ia melihat munculnya Sia Xiong bersama beberapa wiasu lainnya, yang mendorong datang seorang tawanan. Sia Xiong muncul sambil mengasih dengar seruannya berulang kali. Suto Ako Kui Chiang memanggil keras ketika ia sudah melihat siapa itu yang dibawa datang. Orang itu ialah Su Yit Jie. Dia kurus kering, romannya seperti orang sakit. Teranglah dia sangat tersiksa. Sia Xiong memasang pedangnya di punggung orang tawanan itu, dia berkata nyaring, Tuan Kui Chiang, berhenti beraksi. Asal kau maju lagi satu tindak, akan aku tikam su Tua Komu ini. Gusarnya Kui Chiang bukan alang kepalang, akan tetapi buat keselamatannya Su Yit Jie. Ia berhenti bersilat. Ia hanya menyiapkan pedangnya kalau-kalau Ubun Tong menyerangnya. Ia memandang An Lok San, untuk berkata dengan gagah, Musuhmu ialah aku, ada hubungannya apakah kau dengan orang Shisu ini? Kau boleh bunuh atau cincang aku, aku bersedia, tetapi kau mesti merdekakan dia. Baru sekarang An Lok San dapat bernapas lega. Ia tertawa lebar. Bagus serunya. Sekarang letakilah pedangmu, nanti aku beri ampun pada orang Shisu ini, supaya dia tidak memperoleh kematiannya. Kui Chiang tertawa dingin. Apakah kau sangka aku bocah umur tiga tahun yang dapat kau permainkan ya? Kata Nyaring. Tak sukar untuk kau. Menghendaki aku meletaki pedangku. Sekarang kau biarkan aku mengantar soto aku, sampai lewat sepuluh li, dari sana aku nanti balik lagi bersama-sama orang-orangmu, itu waktu aku nanti serahkan pedangku ini. An Lok San tertawa. Kau tidak percaya aku, Maria dapat aku percaya kau katanya. Lekas kau letaki pedangmu. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kui Chiang sangat gelusar dan mendongkol, otaknya bekerja keras sekali. Ketika itu U Puntong bersama Tian Xin Su dan Tio Tiong Chiei berdiri mengitari Kui Chiang dengan senjata mereka diancamkan ke arah tubuh yang berbahaya. Sulit untuk menyingkir dari ancaman itu. Tiba-tiba Su Yit Jiliei berkata, Kasihlah aku bicara sebentar dengan To'an To'aku. Baik menjawab Lok San kau boleh menasihati dia supaya dia suka menakluk. Aku hargaika sebagai sastrawan, pasti aku tidak nanti membuat susah padamu. Jikalau kau sudi memangku pangkat, aku nanti berikan pangkat, jikalau sebaliknya, kau segera akan dimerdekakan, supaya kau hidup berkumpul dengan luargamu. To'an Kui Chiang ini sahabat kekalku, walaupun dia berlaku tidak menghormati aku, dapat aku memberi ampun padanya. Maka itu tak usahlah kau menghawatirkan keselamatan sahabatmu ini. Mendengar disebut-sebutnya keluarganya, Muka Rit J menjadi merah dan pucat bergantian. Ia gusar bukan main. Beberapa kali bibirnya bergerak tanpa menerbitkan suara, alisnya juga berkerut dan bergantian, akhirnya alis itu bangun berdiri dan ia katanya ring, To'an To'ako, daripada aku yang hidup untuk mencari balas, lebih baik kau. Untuk kau tidak dipaksa mereka, aku akan berangkat terlebih dulu. Kau sayangilah dirimu, pergi kau menerobos keluar. Belum berhenti suaranya orang Shisoo ini, ia sudah membuang dirinya dengan keras ke belakangnya, maka punggungnya lantas nancap di ujung pedangnya. Sia Xiong yang dipakai mengancamnya itu. Mimpi pun tidak Sia Xiong bakal terjadi hal demikian. Ia kaget sekali, tak keburu ia menarik pedangnya. Malah hebatnya, selain darah lantas menyemprot keluar, ujung pedang juga menembusi ulu hati si orang tawanan. Surit J mendengar perkataan An Lok San, ia tidak mempunyai harapan lagi, maka ia pikir, daripada ia yang ketolongan, lebih baik Kui Chiang yang kabur. Kalau ia berkurban, tak akan dua-duanya roboh. Berbareng dengan berkurbannya Lid Jie itu, Kui Chiang berseru keras dan pedangnya bekerja. Matanya pun merah menyala. Sebatang gatanya Liyong Jie sapat sebagai kesudahan dari serangan dasyat itu. Dia tidak sempat menarik pulang senjatanya itu. Ubun Tong sebaliknya mengulur pula Poan Koan Pitnya. Kui Chiang tidak menyerang orang si Ubun itu, ia hanya lompat ke depan, guna menghampirkan An Lok San, ia terlalu bersakit hati hingga ia melupai segala apa. Keinginannya yang keras ialah membalas untuk sahabatnya itu. Karena itu, ujung Poan Koan Pit mengenai punggungnya. Tapi ia lihai, ia menutup dirinya dan membuat tubuhnya licin dengan ilmu silat, ia melesip petiat. Maka itu, meski Poan Koan Pit mengenai tepat tetapi lak-telak. Dasar Ubun Tong lihai, ujung senjatanya dapat menggores. Berbareng dengan itu, Tiong Jie maju pula dengan terus menolak, maka selagi berlompat, Kui Chiang tak dapat mempertahankan diri lagi, terus ia jatuh roboh. Ubun Tong girang sekali. Ia maju sambil menyerang dengan Poan Koan Pit kiri. Kui Chiang sendiri lagi jatuh itu ingat suatu apa, di dalam hatinya ia kata, tidak, aku tidak dapat mati. Ia ingin membalas untuk Tiong Jie. Maka entah dari mana datangnya tenaganya, sambil berteriak ia mencelat bangun dengan lompatan lehye tateng atau ikan gabus meletik. Ubun Tong merasa telinganya pekak, sampai ia tercengang. Pedangnya Kui Chiang, yang menyerang, bentrok dengan Poan Koan Pit hingga ujung pit itu putus. Ubun Tong menjerit, telapakan tangannya terasa nyeri. An Lok San kaget, mukanya menjadi pucat, dengan gugup dan suara terputus-putus, ia memberikan perintahnya, datangkan. I, atangkan barisan panah dan gaotan. Anta izin, jangan takut Ubun Tong berseru. Dia kaget tetapi dia lekas sadar. Dialah orang dengan banyak pengalaman bertempur. Penjahat ini tidak dapat mengganas terlebih jauh. Jangan dekati dia. Kilarkan saja. Siasat itu lantas digunai, Kui Chiang benar-benar dikurung. Siasya dia berlompatan, tenaganya sudah berkurang. Dia terluka di tangan, kaki, pundak dan punggung, dia juga telah mandi darah. Dia tampak seperti orang kalap. Sinsu dan Tiong Chie turut-te mengurung saking terpaksa. Tiong Chie menggunai cuma sebatang gaotan. Sinsu tak merdeka bergerak sebab luka di dengkulnya itu. Mereka berdua bertempur dengan hati gentar. Siasyong tak terluka parah, terpaksa ia turut mengurung. Bersama ia ada dua orang Wiesu lainnya yang menjadi pembantunya. Dalam ilmu silat, mereka ini terhitung kelas lima atau enam. Dengan cepat tibalah dua belas seradadu yang bersenjatakan gaotan perhenti menggae tubuh dan kaki musuh. Gaotan itu panjang setombak lebih. Mereka lantas mengurung di empat penjuru, terus mereka bekerja. Kui Chiang berseru, ia membabat kutung dua buah gaotan yang menyamber kakinya. Tapi serangan datang berbareng dari empat penjuru, betisnya kena tergaep juga, maka robohlah rubuhnya. Ia lantas bangun untuk berduduk di lantai. Sinsu girang, ia maju membacok. Kui Chiang berseru pula, berbareng dengan itu pedangnya dapat membabat kutung lagi dua gaotan. Gaotan yang mengenai betisnya nancap terus, hingga kakinya mengucurkan darah. Ia cabut itu, untuk dipakai menimpuk Sinsu. Orang Syitian itu kaget, hingga ia mendelong. Syukur untuknya, Siai Xiong menolak tubuhnya. Meskipun demikian, Gaotan melukai kulit kepalanya. Gaotan itu meluncur terus, maka celaka si serdadu yang bersenjatakan itu, dia terhajar dadanya, dia roboh terjengkang. Kui Chiang masih duduk di lantai, ia putar pedangnya guna membela dirinya. Dalam keadaan seperti itu, ia melupakan rasa nyerinya. Lagi tiga gaotan kena ia babak putus. Unlock Sanjari. Kata ia di dalam hati, aku sudah berpengalaman berperang tetapi belum pernah aku melihat orang sekosen dia. Siai Xiong mundur, dia berdiri di samping jenderalnya itu. Dia kata, dia sudah tak dapat bangun berdiri untuk menyingkir, baiklah Tai Sui datangkan barisan panah, untuk segera mengambil jiwanya. Loxan setuju, ia mengangguk. Memang inilah care satu-satunya, katanya. Ya, kenapa masih belum juga tiba? Ia memberikan pula titahnya, untuk mendesak lekas datangnya barisan itu. Kepada Ubun Tong ia menyerukan, Ubun Tawut. Jangan adu jiwa lagi dengannya. Barisan panah akan segera tiba. Muka Ubun Tong merah. Ia malu dan mendongkol. Musuh sudah mendeprok tapi dia masih juga belum dapat diringkus. Dari enam orang, tinggal ia sendiri yang belum mundur. Dalam penasaran, ia menggertak gigi, terus ia merangsak. Ia tidak berkeinginan mengasih hidup pada musuh yang gagah ini. Selagi ia maju, mendadak ia mendengar suara berisik datangnya dari luar. Di sana orang berteriak-teriak dan lari mendatangi. An Loxan menduga pada barisan panahnya. Atau ia menjadi haran. Suara berisik itu suara orang kaget dan ketakutan. Selagi ia heran, di muka pintu terlihat seorang pengawal berteriak-teriak, kebakaran. Kebakaran. Celaka. Kebakaran. Loxan menjadi bingung. Tangkap pembunuh. Tangkap pembunuh demikian datang lain suara berisik. Pengawal pintu terdiri dari beberapa orang, suara teriakannya mereka itu belum berhenti, atau bagaikan. Terdampar gelombang, mereka kena digempur roboh dari tempat jagaannya masing-masing. Menyusul itu tertampak munculnya dua orang, yang satu mengenakan seragam, yang lainnya seorang bocah umur enam atau tujuh belas tahun. Ada apa bentak Loxan kenapa kamu lancang masuk kemari? Pertanyaan itu belum berhenti, atau dia sudah dibentak, An Loxan. Kau mencelakai toanto aku, maka ingin aku mengambil jiwamu. Berbareng dengan itu, orang itu lompat untuk menerjang. Untuk ini ia tidak menanti sampai dapat mengusir mundur semua Wiesu, hanya satu ia lompat lewat di atasan kepala mereka. Beberapa tukang gaep lagi menggaep, gaepan mereka kena ditabas kutung, maka itu berisiklah bentrokan golok dengan pelbagai gaepan besi itu. Juga si anak muda turut maju. Dia muda tetapi dia hebat. Dia menggunai goloknya, tangan kosong dan tendangan. Beberapa Wiesu kena dibikin terjungkal, juga beberapa tukang menggaep. Lalu terdengar seruan Tian Xin Su, Lam Che'in, kau bernyali besar sekali. Dua orang itu memanglah Che'in bersama Molek. Toan Kui Chiang tidak mau meremelit-remelit sahabat, ia mendusa terhadap Che'in, tetapi Molek bocah cerik, dia dapat menduga hati orang, diam-diam dia telah mengingat baik tempat kediaman orang. Kepada Kui Chiang ia berjanji tidak akan meninggalkan kuil, tetapi seberlalunya sanak itu, lantas dia pergi mencari Che'in. Lam Che'in telah berjanji dengan Li Pek malam itu, untuk habis maghrib berkumpul di rumah Ho'o Tai Chiang. Ketika Molek sampai di tempat menginapnya Che'in waktu sudah jam 3, Che'in belum pulang. Dia meninggalkan surat, lantas dia pergi ke rumah Tai Chiang. Che'in minum gembira sekali hingga ia lupa pulang. Molek muncul dengan tiba-tiba. Li Pek tidak takut atas datangnya bocah itu, bahkan dia lantas mengajak minum bersama. Molek tidak mempunyai kegembiraan untuk bersukaria, ia lantas bicara pada Che'in, menutur dugaannya mengenai maksudnya Kui Chiang. Che'in kaget, lantas ia pamitan dari Li Pek, terus ia lari bersama si anak muda. Meski demikian, ia datang terlambat, Su'it Jai sudah hilang jiwanya dan Kui Chiang lagi terancam bahaya maut. Tian Xin Su mengenali orang, dia berteriak, tetapi dia tidak berani melayani, bahkan dia mundur. An Lok San melihat suasana buruk. Sekarang ia juga lupa kepada utusan Raja. Ia melupai kedudukannya sebagai Tai Sui. Maka dengan mencekal tangan Xin Su, untuk orang melindunginya, ia mundur ke Houtong, ruang belakang. Hati Xie Xiong telah dibikin ciut oleh Lam Che'in. Sudah begitu, dia tak secerdik Tian Xin Su. Pula karena lukanya lebih hebat, ketika itu dia masih belum sempat mengundurkan diri. Orang Xie Xie'in membentak. Rupanya kau belum puas dengan pertempuran kita di rumah makan. Mari kau maju, mari. Xie Xiong berkata demikian, toh ia sendiri yang lompat untuk menghampirkan lawan itu, begitu sampai, begitu ia menyerang dengan golok mustikanya. Xie Xiong tidak berani melawan, apapula itu waktu dia sudah terluka. Maka dia mendahului berlompat, untuk berlari. Adalah Tio Tiong. Xie yang maju, untuk membantu padanya. Orang Xie Xiong ini menyerang dengan lantas. Lam Che'in berkelit ke samping, sambil berkelit, ia menangkis serangan gaetan dari lawan itu. Ia menggunai jurus burung belibis berbaris di tengah udara. Gaetan Tiong Xie sudah dirusak yang sebelah oleh Toan Kui Chiang, sekarang tinggal yang sebelah lagi, ketika senjata itu beradu dengan golok Che'in, dia kaget sekali. Senjatanya itu terkuningkan menjadi dua potong, hingga dia menjadi bertangan kosong. Menampak demikian, sedang dua orang itu sudah berlepotan darah, Che'in berseru, golok mustika tak membunuh orang yang sudah terlukai. Benar-benar ia menarik pulang goloknya itu, yang sudah diayun, sebaliknya, dengan kesehatan luar biasa, ia berlompat dengan dupakan dua-dua kakinya. Itulah tendangan Wan Yoh Siang Hwi Kiak atau kaki kerlingnya burung Wan Yoh. Si Ae Siong kena di depak punggungnya, tubuhnya lantas terjerunuk. Ihi O Tiong Chie kena tertendang pinggangnya. Kalau Si Ae Siong terjungkal jauh setombak lebih, orang Si Tio ini terguling menggelinding seperti Lui Libu. Ketika itu U Bun Tong menyerang Toan Kui Chiang yang sudah terluka dan duduk. Ia telah pikir untuk paling dulu membinasakan lawannya ini. Begitulah, dengan Poan Kuan Pitkiri menangkis pedang lawan, dengan yang kanan ia menotok hebat sekali. Justeru itu Lam Che'in sudah berlompat, untuk membacok punggung orang Si U Bun itu, guna ia menolongi Kui Chiang. U Bun Tong lihai. Ia mendapat tahu adanya bokongan. Batal menikam Kui Chiang, ia berkelit ke samping, seraya memutar tubuh, ia menangkis. Ia membuat dua gerakan berbareng. Untuk berkelit, ia menggunai tipu naga mendekam bertindak dan buat menangkis, ia pakai tipu menabuh lonceng emas. Ketika senjata mereka beradu, terdengarlah suara yang nyaring. Akibatnya itu Poan Kuan Pitkiri kena dibikin gompal sedikit, dan tangan komandan itu sakit, dan kesemutan, sedang tubuhnya terhuyung tiga tindak. Toan Kui Chiang sudah tidak dapat bergerak. Ia melihat musuh terhuyung ke arahnya, ia mencoba menabas, tetapi ia gagal, ujung pedangnya tak sampai kepada dengkul lawan itu. Lam Che'in tak sempat mengejar U Bun Tong. To'ako ia memanggil seraya ia lompat kepada kawannya, yang tubuhnya segera diangkat. Oh, Saudara Lam, kau datang kata Kui Chiang, yang terus muntah darah dan tak sadarkan diri. Itulah sebab ia telah berkelahi terlalu lama dan terluka, hingga tenaganya habis. U Bun Tong Girang melihat Lam Che'in menolongi To'an Kui Chiang. Coba ia disusul, mungkin ia terancam bahaya. Ia kata di dalam hatinya, kau menggendong To'an Kui Chiang, aku tidak takut padamu. Maka ia maju pula dengan berani. Dengan dua-dua poan kean pit, jago istana ini melakukan serangannya. Dengan pit kiri ia mencari tiga jalan darah Tiongho, Kyok Tai dan Xiao Hu, dan dengan pit kanan mengancam jalan darah Tehu di kakinya Kui Chiang. Lam Che'in tidak menangkis, hanya dengan berlompat ia mengelit diri berbareng menyingkirkan Kui Chiang dari ancaman bahaya. U Bun Tong tidak puas, dia merangsak, untuk mengulangi serangannya. Kau telengah sekali Che'in berteriak. Ia berlompat untuk serangan ke kakinya, selagi turun itu, ia membalas menyerang dengan bacokan goloknya. Inilah tidak disangka. Luar biasa Che'in, yang dapat berlompat sambil menggendong orang. U Bun Tong berkelit, kedua tangannya ditarik pulang. Hampir kedua senjatanya kena tertabas golok mustika. Ia menjadi jengah karena kelitnya itu. Ia bukannya mundur hanya menjatuhkan diri, hanya ia tidak kebuakan seperti si Siong tadi. Toh pakaiannya kotor. Che'in terus membuka jalan, untuk menyingkir dari tempat berbahaya itu. Dua orang Wiesu kena ditendang hingga terjungkal. Dengan suara bengi siap berseru, hidup siapa membuka jalan. Mati siapa merintangi aku dan goloknya diputar hebat, sinarnya bergemir lapan. Kawanan Wiesu Juri, tak ada lagi yang merintangi. Tatkala itu api sudah berkobar-kobar. Tiat Molek sudah bekerja. Bocah ini hidup dalam kalangan penjahat, dia banyak pengetahuannya dan pula cerdik, dia senantiasa membekal bahan api. Maka dah menyelusup ke dalam gedung Anloksan dan membakar di beberapa tempat, guna menerbitkan kebakaran. Itu juga suatu siasat mengalutkan, untuk memudahkan pihaknya mengangkat kaki. Rombongan busu repot berlari-lari guna memadamkan api, maka kacau lah keadaan di istana peristirahatan Anloksan itu. Pasukan panah telah disiapkan tapi pasukan ini tidak berani lancang menggunai panah mereka, takut nanti memanah kawan. Tiat Molek menyaksikan itu, dengan berani ia tertawa dan kata nyaring, malam ini aku tidak berhasil membunuhan Anloksan, tetapi hatiku puas. Ubuntong gusar dan penasaran, ia lompat kepada si bocah, untuk menotok. Molek berani, ia bukannya lari menyingkir hanya menangkis. Ia menggunai satu tipu silat ajarannya Tuan Kui Chiang. Nampak ia gagah sekali. Jago istana itu heran hingga dia tidak berani berlaku sembrono. Dengan berhati-hati dia mendesak. Molek berlaku gesit, kecuali menangkis, ia lebih banyak berkelit titik. Satu kali ia terdesak, ia sambertubuh seorang wiesu, yang ia terus lemparkan pada jago istana itu. Ubuntong tidak berani melukai orangnya Anloksan, terpaksa ia memapaki tubuh si wiesu, guna dipegang dan dikasih turun dengan perlahan. Hanya dengan begitu, ia membuat si bocah sempat menyingkir jauh, hingga ia hilang di antara orang banyak, guna menyusul IELN. Bukan main mendongkolnya Ubuntong, dia lari mengejar keras sekali. Molek meng api, akibatnya ada baiknya ada buruknya. Baiknya ialah orang repot memerangi api. Buruknya ialah rombongan wiesu lainnya berlari-lari mendatangi, untuk datang membantu. Dengan begitu, mereka jati memapaki dua orang yang lagi berlari-lari untuk menyingkir itu. Syukur lem cain cerdik. Bagus kamu datang, ia teriaki kawanan wiesu itu. Lekas kamu membantu memadamkan api. Di dalam juga ada beberapa penjahat yang belum kena dibekuk. Karena teriakannya ini, ia tidak dipegat kawanan wiesu itu. Inilah sebab ia mengenakan seragam wiesu dan orang tak sempat melihat tegas atau berpikir lagi. Dengan cepat sekali ia lari ke lain arah, di bagian di mana jumlah wiesu sedikit sekali, untuk nyeplos di antara mereka itu. Pengah kawanan wiesu itu bingung, mereka mendengar teriakannya Ubuntong dan Lenghotat, pegat dua orang itu. Mereka lah orang-orang jahat yang menyamar. Ubuntong mengejar dari belakang dan Lenghotat memegat dari depan, untuk merintangi. Ketika itu mereka ini berdualah yang bergilir menjaga dan semua wiesu itu menjadi orang-orang sebawahan mereka. Lam Cien bekerja terus. Dua wiesu roboh di ujung goloknya. Ia lari ke tanjakan, ia masuk ke dalam rimba. Tiat molek tercandak seorang wiesu, lantas ia kena dibikin repot. Wiesu itu pandai ilmu tetongtu, berkelahi dengan golok sambil bergulingan di tanah, dengan menyerang sambil bergelindingan itu, dia membuat si anak muda bingung. Dua batang goloknya menyamber-nyamber. Si anak muda gagah tetapi ia kurang pengalaman berkelahi, tak biasa ia melayani tetongtu. Sudah begitu, dua wiesu lain keburu menyandak, hingga ia jadi dekepung bertiga. Dua wiesu yang belakangan ini bersenjatakan gembolan dan sepasang ruyung, keduanya senjata-senjata yang berat. Lam Cien di dalam rimba menoleh ke belakang. Ia lihat kawannya terhalang, ia menjadi berkhawatir. Molek, sambut pedang ia berseru. Ia menghunus pedangnya Toan Kui Chiang, yang ia terus lemparkan. Selaka wiesu yang bergegaman ruyung itu, pedang nancap di punggungnya tanpa dia berdaya, hingga lantas dia roboh. Tiat Molek mendengar dan melihat, ia lompat kepada wiesu itu, di saat tubuh orang roboh, ia menyamber gagang pedang, untuk dicabut. Ia berlompat dengan kepala turun dan kaki naik, tepat samberannya, sebat tarikannya. Maka lantas pedang berada di tangannya. Gerakannya ini membuat tercengang kedua wiesu lawannya itu. Tiat Molek tidak mau mensiasiakan ketika. Ia lompat kepada wiesu yang berkelahi dengan ilmu tetongtu itu, ketika ia menyerang, ia membabat kutung sepasang golok orang. Ketika ia membalik tubuh, ia kena tikam lengannya wiesu yang memegang gembolan, hingga gembolan yang berat itu terlepas dan jatuh bergelindingan ke bawah bukit. Lenghotat Cien membentak. Jikalah kau tidak sayang jiwamu, mari masuk ke dalam rimba ini. Bukan main kerasnya bentakan itu, burung-burung pada kaget dan terbang kabur. Kaget dan ciut hatinya, Lenghotat tidak berani mengejar ke dalam pepohonan lebat itu. Kamu maju terdengar perintahnya Ubuntong, yang sudah menyusul. Lenghotat mengambil busur dari tangannya seorang serdadu tukang panah, ia menarik itu, untuk dilepaskan ke arah lem Cien. Sayang untuknya, tangannya bergemetaran, maka anak panahnya meluncur ke samping sasarannya. Ubuntong menyaksikan itu, dia mendengkol. Mari serunya Seraya merampas busur dari tangan kawannya. Ia memang lebih menang dalam ilmu silat dan tenaga daripada kawan ini. Ketika ia memanah, anak panahnya meluncur sambil memperdengarkan suara nyaring. Tiat Molek sudah menyusul Leng Cien ketika ia melihat aksinya si orang siubun. Tentu sekali ia khawatir Cien kena terpanah sebab kawan itu lari membawa tubuh Kui Chiang. Ia lantas lompat seraya menyempok anak panah itu. Ubuntong mendengkol panahnya dirintangi. Molek pun bukannya tidak mendapat hajaran. Anak panah itu melesat sangat keras, meski ia menyempok, telapak tangannya tergetar dan terasa nyeri, hingga ia terperanjat. Bagus, bocah cilik Ubuntong berseru saking mendengkol. Kau berani menghalang-halangi aku, kau mesti dibunuh lebih dulu. Segera meluncur anak panah yang kedua, sekarang arahnya ke arah si bocah. Tiat Molek sudah sampai di tepi jurang. Tidak ada jalan mundur untuknya. Buat tangkis panah juga sukar. Mendadak ia menjadi nekat, bukannya ia lompat nyamping atau menyempok, ia justru berseru melemparkan dirinya ke bawah. Lam Che-in melihat itu, ia kaget setekali. Tapi kagetnya tak cuma sampai di situ. Anak panahnya Ubuntong sudah meluncur pula, sekarang ke arahnya. Dalam kagetnya, ia menangkis meruntuhkan anak panah itu. Ketika itu, Ubuntong sudah lari mendekati. Orang si Lam, kau masih memikir untuk kabur tanyanya, mengejek. Taruh katakah sendiri dapat kabur, tidaklah si orang si To'an. Untuk kebaikan kau, kau letaki. Orang si To'an itu, melihatkah seorang laki-laki, suka aku membiarkan kau lolos. Lam Che-in murka. Ubuntong, kau majulah ia menantang. Mari kita melakukan pertempuran yang memutuskan Ubuntong tertawa. Buat apa aku melayani kau si orang yang bakal segera menemui ajalnya. Katanya mengejek. Tapi suka aku memberi nasihat kepadamu. Mari menyerah. Jikalau kau tidak suka dengar nasihat baik, biarlah kau boleh temani si orang si To'an membuang jiwa. Lihat ini panahku. Ubuntong lihai dan telengas, dengan saling susul ia melepaskan anak panah yang keempat dan kelima. Lam Che-in menjadi repot. Ia mesti melindungi Kui Chiang yang ia terus gendong. Tak leluasa ia menangkis, tak merdeka ia berlompatan dengan gesit seperti biasanya. Ubuntong tidak mau berhenti dengan panahnya. Ia melepaskan terus-menerus hingga tiba saatnya anak panah yang ke-9, yang memilih kakinya Kui Chiang sebagai sasarannya. Sekarang ini orang Shilliam itu menghadapi bencana. Ia sampai di tepi jurang hingga tak ada jalan lainnya lagi. Ia mesti nekat melawan atau roboh terpaksa. Tapi ia ingin hidup, ia ingin sahabatnya bebas. Mendadak ia mengertak gigi, ia kata dalam hatinya, To'an to'ako, kita sama-sama terbebas atau sama-sama terbinasa. Mari kita serahkan jiwa kita kepada Tian. Ubuntong tidak mau memberi kesempatan orang berpikir, kembali ia menyerang dengan anak panah, sampai beruntun tiga kali. Dalam keadaan sangat terancam itu, mendadak lem Cien berseru keras, sambil tangan kirinya memondong ratera tubuhnya To'an Kui Chiang, ia lompat turun, tangan kanannya mencekal keras goloknya. Ia menelat perbuatannya tiat molek. Ubuntong terkejut bahna heran. Inilah ia tidak pernah sangka. Ketika ia melongo ke bawah, ia melihat jurang curam dan gelap, ia berdiri menjublak. Dia terjun berdua, dia mestinya mati, demikian pikirnya, lah tidak berani terjun untuk menyusul. Sebenarnya ia pun memperoleh tiga luka pedang, hanya semuanya itu ringan. Lam Cien dekat tetapi ia membeka golok mustikanya. Golok itu dipakai sebagai andalan terakhir. Ketika ia lompat turun, dengan goloknya ia tancapkan ke tembok jurang. Tiga kali ia berbuat demikian, hingga saban-saban tubuhnya tertahan tergantung. Baru setelah itu ia tiba di dasar jurang, kakinya menginjak tanah yang keras. Walaupun jiwanya ketolongan, jago silem ini tidak luput dari belasan luka-luka baret, hanya karena ia kuat, ia dapat bertahan. Kalau lain orang, pastilah dia sudah rebah dengan nafas-empas sempis. Molek. Molek Cien memanggil beberapa kali, setelah ia dapat berdiri dengan tegar. Belum berhenti panggilan itu, dari rumpun di samping terlihat sesosok bayangan hitam rayap keluar, dari mulutnya bayangan itu terdengar jawaban yang perlahan yang disusul rintihan. Cien tahu bocah itu kuat dan berkepala besar, maka itu, ia terkejut mendengar rintihannya. Molek, bagaimana tanyanya cepat? Apakah lukamu parah? Si anak muda menggigit keras giginya atas dan bawah. Tidak seberapa, sahutnya, cuma kakiku keselau. Bagaimana dengan pamantoan? Tak dapat bocah ini melupakan pamannya. Apakah kau membawa bahan api lem Cien balik menanya? Ada, jawab Tiat Molek, yang terus merogoh kesakunya, untuk segera menyalahkannya. Ini katanya pula, tangannya diulur. Di terangnya api tampak muka kuici yang sangat pucat, tubuhnya berlumuran darah, masih ada darah hidup yang meleleh keluar. Bukan main berkhawatirnya Cien. Ia lantas ponong sahabat itu, dibawa ke solokan, untuk mencuci luka-lukanya, buat segera diobati. Untuk membersihkan darahnya, ia menyobek ujung baju. Tiat Molek merayap menghampirkan. Bagaimana, ada harapan tanyanya, berkhawatir. Untuk sementara, darahnya sudah berhenti mengalir, sahut Cien, suaranya dalam. Bagaimana tanya pula Molek? Cien tidak lantas menjawab. Selang sedikit lama, baru terdengar suaranya. Toako bertubuh kokoh dan kuat tenaga dalamnya, katanya, nadinya pun belum berhenti. Yang perlu sekarang ialah pertolongan Tabib. Mendengar itu, Molek bergerak cepat untuk berduduk. Ia mementang matanya lebar-lebar. Bagaimana katanya, bingung. Di sini di mana kita dapat mencari Tabib? Jangan bergelisah kata Cien. Mesti ada jalannya. Apakah baju dalam bersih? Mari, kasih aku buat membalut lukanya. Cien dan Molek mandi darah, cuma pakaian dalamnya yang masih bersih. Demikian mereka berdua bekerja. Baru mereka selesai, dari atas curang tertampak sinar api. Cien lantas mendekam. Dari atas itu lantas terdengar suara orang, aku tidak percaya tiga manusia itu masih hidup. Besok saja kita datang kemari untuk mengangkat mayat mereka. Setan bernyali kecil terdengar bentakan yang lain. Apakah kau takut jatuh dan nanti mampus karenanya? Kau peganglah pinggangku. Mari kita satu demi satu turun. Benar kata orang yang ketiga. Kita makan gaji, kita mesti bekerja setia. Kita perlu lekas-lekas mendapatkan mayat mereka, supaya Taiswe menjadi tenang hatinya. Itulah beberapa wiesu, yang lagi menacari, yang mau turun ke jurang dengan menggunai bantuannya dadung. Molek, tanya Cien gelisah, suaranya perlahan, apakah dua-dua kakimu terluka? Bukan, cuma sebelah yang keselau, sahut si bocah. Mari kasih aku lihat, kata Cien, sesudah mana ia menyambung tulang yang keselau itu, untuk terus diuruti, setelah mana ia menabas cabang pohon, untuk batangnya dijadikan tongkat. Kemudian ia kata, Moiek, inilah saat mati dan hidup. Lekas kita menyingkir. Suara itu dalam dan berpengaruh. Cien pun segera memanggul tubuhnya Kui Chiang. Molek menggigit giginya, ia bangun berdiri, lalu dengan menggunai tongkatnya itu, ia paksa ikut si orang silem menyingkir dari jurang itu. Hampir tanpa berhenti, mereka lari sepuluh li lebih, hingga jauh di sebelah depan mereka, mereka menampak samar-samar sebuah rumah sucinya malaikat tanah. Mereka berlari-lari terus. Molek menguatkan hati, napasnya memburu. Ia sudah lari jauh kira-kira dua puluh li. Lam Cien mendengar napas orang makin memburu, ia menoleh. Ia melihat Molek mandi peluh, jalannya setindak demi setindak. Ia merasa sangat terharu, kemudian ia berhenti untuk pasang telinga. Untuk mereka itu dapat menyusul, sedikitnya mereka memerlukan tempo satu jam, pikirnya. Maka ia melanjutkan pada si bocah, saudara kecil, kau menderita. Mari kita singgah di dalam kuil malaikat tanah itu. Rumah berhala itu sudah rusak tidak keruan, sarang labah-labahnya pun banyak, akan tetapi aneh, di dalamnya mereka dapatkan satu orang yang lagi tidur menggeros di depan meja abu. Dialah seorang tua dengan pakaian rombeng, kedua kakinya melintang, tongkatnya menjadi bantalnya. Dia tidurnya nyak sekali, sebagaimana nyaring bunyi hidungnya mendengkur. Di sisinya ada buli-buli arak, yang baunya menyerang hidung. Setumpuk tabunan, apinya sudah mulai padam. Rupanya dia seorang pengemis pengembara, kata Molek. Cain mengawasi, lalu ia menyerukan suara perlahan bahna herannya. Ia mendapat kenyataan, walaupun orang hanya tukang minta-minta dan pakaiannya banyak tambalannya, pakaian itu bersih, sedang tongkatnya yang hitam bukannya tongkat kayu hanya mestinya dari besi. Molek sangat letih, ia tak peduli apa juga. Ia lantas menjatuhkan diri untuk berduduk. Kedua kakinya terasa sangat sakit, begitu ia bercokol, begitu ia tak berkutik pula. Lam Cain masih bersangsi, akan tetapi ketika ia merasai tubuh kuih yang mulai dingin, terpaksa ia pun berduduk. Sayang tabunan itu sudah padam, kata Molek. Nanti aku tambahkan kayunya, mengucap Cain, yang terus menghampirkan si pengemis untuk mengambil beberapa potong kayu yang berserahkan di sisi dia. Orang Silem ini heran atas tongkat orang, tanpa sanggup melawan bujukan hatinya, ia mengulur tangannya untuk menyentilnya perlahan. Ia lantas mendengar suara yang luar biasa, bukan suara kayu, bukan juga suara besi. Maka, entah tongkat itu terbuat dari bahan apa. Tambahan dari cetakan baru. Sekonyong-konyong pengemis itu membalik tubuhnya, terus ia bergerak untuk bangun berduduk. Dengan lantas ia menunjukkan gusarnya, dia kata, Hi, bocah, aku si tuan besar. Pengemis lagi enak-enak tidur, kenapa kau bikin banyak berisik hingga aku menjadi mendusin? Eh, eh, kamu, kamu orang apa? Dia terus menanya, sedang matanya kesap-kesip. Dia kaget untuk mendapatkan orang yang berdiri di depannya, orang yang mandi darah. Lam Cien memberi hormat. Maaf, Loto Aya katanya. Ia memanggil Loto Aya atau tuan besar. Bukannya sengaja kami membuat berisik membuat kau mendusin. Sahabatku itu terluka, kami meminjam rumah suci ini untuk singgah dan beristirahat. Kenapa kau terluka si pengemis? Tanya. Nampak dia masih heran. Kami ketemu berandal sahut molek. Ah mengeluh si pengemis. Zaman sekarang ini makin lama jadi makin tidak keruan macam. Kita terpisah dari kota Raja Tiang An cuma 30 Li, toh di sini masih ada orang jahat. Tiat molek tahu keterangannya itu mungkin disangsikan orang, akan tetapi ia mempunyai alasan apa lainnya. Terpaksa ia mentusta demikian. Syukur si pengemis, habis mendumal, dia tak menanyakan lebih jauh. Ketika itu Lame Cien sudah letih bukan main. Ia merasakan tulang-tulangnya seperti telah pada copot. Akan tetapi, dibanding dengan tiat molek, ia masih lebih mendingan. Diam-diam ia memasang mata. Ia mendapatkan mata si pengemis tajam luar biasa. Itulah bukan metode dari kebanyakan tukang minta-minta. Maka itu, ia kaget di dalam hati. Entahlah dia orang macam apa pikirnya. Selaka kalau dia seorang jahat. Rasanya tak sanggup aku menempur dia. Pengemis tua itu mengawasi Tuan Kui Chiang. Lukanya sahabatmu ini tak ringan, katanya. Memang, sahut Cien. Hebat kawanan penjahat tidak mempunyai peri kemanusiaan itu, mereka telah membacoknya belasan kali. Hawa udara sekarang sangat dingin, sahabatmu luka parah, ada kemungkinan dia bertambah berat keadaannya, kata pula si pengemis. Nanti aku tolongi kamu menyalakan api, untuk kamu dapat menghangatkan diri. Melihat orang baik hati, hati Cien menjadi sedikit lega. Terima kasih, sahabat, bilangnya. Memang aku hendak, meminta beberapa potong kayu untuk dinyalakan. Kita sama-sama orang bersengsara, jangan sungkan-sungkan, kata pengemis itu. Ia berhenti sebentar, ia tertawa, terus ia menambahkan, beberapa potong kayu bakar ini masih kurang. Tau tekongkong biasa melindungi orang baik, maka itu baik kita pinjam meja abunya, pasti dia tidak bakal menyalahkan kita. Kata-kata itu disusul perbuatan si pengemis. Ia mengangkat tongkat hitamnya dan menghajar meja hingga roboh ringsat. Sungguh tenagamu besar, Le Jin Ketia Molek memuji. Aku sudah tua, aku sudah tak punya guna, kata si pengemis tertawa. Rupanya meja ini sudah terlalu lanjut usianya, maka diketuk perlahan saja, dia lantas habis nyawanya. Tabunan ditambah kayu, lantas nyalanya bertambah besar, suaranya juga meretek. Aku masih mempunyai setengah buli-buli arak, mari kita minum bersama, kata lagi si pengemis, yang ramah. Kita minum seorang sedikit, guna menambah kesegaran. Mana dapat kami mengganggu kau, Le Jin Ketia kata Lem Chen. Si pengemis tua tertawa. Seumurku aku biasa makan dan minum makanan dan arak orang secara cuma-cuma, kata dia. Jikalau aku mesti menelat kamu, segala apa mesti dengan berterang, maka tak usahlah aku menjadi si tukang minta-minta lagi. Mari, mari. Habis minum dapat aku si tua mengemis pula. Dan ia mengulurkan buli-bulinya. Lem Chen mengangkat tangan guna menyambuti, ia membuka tutupnya buli-buli itu. Lebih dulu ia membaui. Iyalah seorang kengowulung, ia pandai membedakan bawa rak yang dicampuri racun atau tidak. Apabila ia tidak merasakan sesuatu, dengan hati lega ia mencegeluknya satu kali. Baguskah harak ini si orang tua tanya, tertawa. Bagus, bagus Chen menjawab dengan pujian. Baunya pun harum, harum sekali. Akan tetapi air kata-kata itu bukan melainkan harum. Setelah turun ke dalam perut, Chen merasakan sesuatu yang mengagum ia. Arak itu mendatangkan hawa hangat di dalam tubuhnya. Ia tidak merasakan sari obat atau lainnya. Ia menjadi heran juga. Kecuali rasa hangat, lekas sekali, ia merasa segar, kesehatannya hampir pulih dalam sesaat itu. Ah, aku menduga keliru terhadapnya, ia pikir. Ia menyesal yang ia sudah menaruh curiga sedang orang bermaksud baik. Habis Chen, datang gilirannya molek minum arak itu. Ia mencegeluk dua kali. Harum, harum ia memuji. Pengemis itu tertawa. Kamulah orang-orang yang mengerti barang baik dia memuji. Sebenarnya inilah arak simpanan seratus tahun yang sukar aku si orang tua mendapatkannya. Chen sudah mengetahui hasiatnya obat itu, ia tidak bersangsi sedikit juga. Terima kasih lo Jin Ke, ia kata. Hanya sahabatku ini luka parah dan ia masih pingsan. Tak apa, itulah mudah kata si pengemis. Ia lantas pegang mulutnya Toan Kui Chiang, untuk dibuka, setelah mana, ia menuang araknya, kemudian terus ia merabah enteng ke punggung orang yang terluka tak sadar itu. Tiba-tiba Kui Chiang bergerak, tubuhnya berbalik, kontan dia tumpah darah, yang menyembur. Darah itu hitam dan bau. Tiat molek kaget, lupa pada kakinya yang sakit, ia berjingkrak bangun. Kau, kau, kau bikin apa tanyanya? Ia tahu pengemis itu orang luar biasa, tetapi melihat kelakuan orang, ia jadi curiga, maka ia jadi gusar sekali. Ia hendak mendamperat atau baru ia kata, kau, maka lemcein sudah mengedipi matupadanya, dari itu lekas-lekas ia mengubah haluan, damperatannya berubah menjadi pertanyaannya itu. Terima kasih lo jin ke lemcein kata. Dengan darahnya keluar, maka tak usahlah kami menguatirkan pula jiwanya sahabatku ini. Mendengar itu barulah molek mendusin si pengemis justeru lagi menolongi. Ia menjadi malu sendirinya. Cien lantas peluk tubuh Kui Chiang, untuk terus memanggil-manggil di pelinga orang, Kui Chiang tidak menjawab, hanya ia muntah darah pula. Baru habis itu, mendadak ia berseru, Suto Ako. Suto Ako, jangan pergi dulu, tunggu aku. An Loxan. An Loxan. Kau, kau, sangat kejam. Kalau nanti aku Kui Chiang mati, akan aku bekuk padamu. Cien kaget. Kawannya itu telah membuka rahasia. To'an To'ako. To'an To'ako ia kata di telinga sahabat itu. Inilah aku. Inilah aku. Apakah kau sudah tidak mengenali aku? Kelihatannya Kui Chiang menjadi tenang, tetapi ia masih menyebut-nyebut, Suto Ako dan mencaci An Loxan, hanya sekarang ia seperti caranya orang sakit ngelindur. Matanya si pengemis bersinar tajam kapan dia mendengar disebutnya nama An Loxan dan nama orang yang luka itu sendiri, paras mukanya juga menyatakan di akhiran. Hanya sekilas lalu, Romania kembali seperti biasa. Dia menunjuk pada darah di mulut sakit itu dan kata pada Cien, darah yang telah berubah menjadi merah itu tak dapat kena ditelan pula. Sekarang yayarlah dia dapat tidur barang sekejap. Sembari berkata begitu, dengan kesehatan luar biasa, ia menotok tubuh Kui Chiang pada dua jalan darah. Ia berlaku. Sebat, tetapi totokannya enteng. Dengan lantas Kui Chiang berhenti ngelindur. Maka lekas juga dia tidur pulas di dalam pelukan Cien, yang sejak tadi masih memelukinya. Lantas pengemis itu menghela nafas lega. Syukur masih ada araku hingga dapat darah dia dibikin Lumerion keluar, kalau tidak, habislah dayaku si pengemis katanya. Ia tertawa sekarang. Sebagai ahli silat, Cien ketahui si pengemis si alas seorang lihai. Totokan dia itu luar biasa dan besar fadahnya. Ia ketahui, dengan darah kotornya keluar, Kui Chiang menjadi mendapat darah bersih. Ia tahu baik, ia sendiri tak dapat menotok kera demikian. Oleh karena lenyap semua kecurigaannya, lantas Cien berkata, menanya, Lo Chiang Pua, terima kasih untuk pertolonganmu ini. Apakah Lo Chiang Pua Sudi memberitahukan si dan nama besar Lo Chiang Pua kepadaku? Si pengemis tertawa. Tak usahlah kau repot menanyakan tentang siapa diriku, sahutnya. Sebaliknya ingin aku menanya lebih dulu kepada kamu. Rupanya musuh kamu bukannya penjahat, hanya anloksan. Tidak salah tiat molek menalangi Cien menjawab. Benarlah itu babi terokmok yang harus dicincang mampus. Berlaksa kali. Dia telah menganiaya pamantuan sampai paman menjadi begini rupa. Tadi aku tidak tahu kau siapa, Lo Chiang Pua, terpaksa aku mendusta, sekarang aku minta Lo Chiang Pua suka memberi maaf padaku. Kau tidak salah berkata si pengemis tertawa. Walaupun anloksan menjadi cia tosu dari tiga kota, dia tak bedanya dengan penjahat. Molek masih hendak bicara, ketika dia batal secara mendadak. Dia berlecegah hati melihat si pengemis tidak menggusarinya. Tapi barusan dia berjingkrak, itulah berbahaya untuk kakinya yang terluka, di waktu baru lompat, dia tidak merasa apa-apa, tapi sekarang dia merasa nyerai sekali, hingga hampir dia menjerit karenanya. Engko kecil jangan bergerak berkata si pengemis tua. Aku si pengemis, kecuali minta-minta, masih ada kebisaan pada tanganku, maka jikalau kau percaya aku, mari aku abati juga lukamu. Molek juga lenyap semua kecurigaannya. Terima kasih, lociampual, terima kasih katanya. Suka sekali aku menerima pertolongan lociampual. Pengemis itu sudah lantas memberikan pertolongannya. Ia meraba ke kaki orang yang terluka dan mengurutnya perlahan-lahan, ia menekan jalan darahnya. Molek merasa heran. Seketika itu rasa nyerinya seperti lenyap, hingga ia dapat meluncurkan kakinya dan menendang. Saking girang, ia tertawa lebar. Lojin kei, sungguh lojin kei liahai dia memuji. Sekarang ini aku sudah tidak merasa sakit, dapat aku berkelahi satu kali lagi. Sebaliknya si orang tua mengasih liat lo main sungguh-sungguh. Tidak dapat katanya keras. Jangan kata berkelahi, bergerak pun kau tak dapat sembarang bergerak. Luka kamu berdua bukanya ringan. Kau tahu, melihat gerak nadi kamu, kamu rupanya habis berlompat dari tempat yang tinggi sekali hingga anggauta-anggauta dalam tubuhmu pada bergerak. Sekarang ini baru luka luarmu yang tersembuhkan, baru darahmu dapat disalurkan pula. Untuk menyembuhkan luka di dalam itu, kamu lah yang mesti berikhtiar sendiri. Eh hengko kecil, apakah kau mengerti ilmu semedi untuk menyalurkan napasmu? Kembali Cien dibuat kagum oleh pengemis tua ini. Orang seperti menyaksikan sendiri peristiwa tadi. Dia jadinya pandai mengobati dan pandai ilmu silat juga, matanya sangat tajam. Dengan dia menanya molek saja berarti dia sudah menduga bahwa ia mengerti ilmu semedi itu. Aku mengerti sedikit. Le Jin Kei, molek jawab. Bagus berseru pengemis itu. Sekarang telah pulih kesegaran kamu, kamu boleh duduk bersemedi, guna menyalurkan pernapasan kamu, untuk mengembalikan seluruh tenaga kamu. Kamu boleh bersemedi dengan hati tenang, apa juga terjadi di sekitar kamu, jangan hiraukan. Kamu mesti dapat menenangkan diri hingga kamu melihat seperti tak melihat, mendengar seperti tak mendengar. Baiklah, seng tempo pun sudah tidak ada lagi, lekas kamu mulai bersemedi. Che In mengerti maksudnya pengemis itu. Dengan tidak menanyakan sampai jelas urusan mereka, si pengemis ingin kesegaran mereka pulih dan tenaga mereka kembali di dalam tempo yang paling cepat. Rupanya pengemis itu juga sudah berjaga-jaga kalau-kalau orang atau orang-orangnya Anloksan datang menyusul. Sebagai orang yang telah berdasar baik, Che In bersemedi tak lama, lantas nyamanlah ia merasa seluruh tubuhnya. Justeru itu, ia lantas mendengar ringkikan kuda dan suara bicara orang yang telah lantas tiba di depan kuil. Ia mendengar satu suara, di dalam kuil itu ada sinar api, mari kita lihat. Walaupun ia merasa pasti si pengemis seorang luar biasa, Che In toh berkhawatir. Tidak kusangka, musuh datang begini lekas, pikirnya. Sekarang aku lagi bersemedi di saat paling penting, tidak dapat aku membantu dia. Dapatkah dia bertahan seorang diri? Pengah Che In berpikir begitu, serombongan orang sudah bertindak masuk di ambang pintu kuil. Benar saja mereka orang-orangnya Anloksan, bahkan yang memimpinnya ialah Ubun Tong serta Leng Hotat. Ubun Tong itu cerdik, tidak menanti orang-orangnya memeriksa lembah atau selat, ia sudah lantas dapat menerka, ia segera menyusul dengan menunggang kuda. Di sebelah Leng Hotat, ia telah minta bantuannya dua jago lainnya dari istana, ialah Guchian Kin dan Liong Ban Kun. Mereka ini ialah dua di antara empat siwe yang mendapat Sutoa Kinkong atau empat Kinkong besar. Mereka ini tak selihai Ubun Tong sendiri, atau Utaipa atau Chin Sian, tetapi mereka masih lebih menang daripada Leng Hotat. Demikian mereka sampai di rumah suci malaikat tanah itu. Ubun Tong bertindak di depan. Begitu ia tiba di ambang pintu, ia lantas mendengar damperatan, yang ia duga mesti keluar dari mulutnya seorang tua. Hi, dari mana datangnya sekawanan anak kambing haram hingga mereka mengganggu ketentramannya aku si pengemis di dalam rumah suci ini. Demikian damperatan itu. Ubun Tong menjadi gusar, hingga hendak ia mengunibar kegusarannya itu, atau mendadak Leng Hotat, dengan muka pucat dan tubuh menggigil, dengar suara gemetaran, berkata, Maaf, maaf. Aku yang muda tak ketahui lociampua berdiam di sini. Harap lociampua terima hormatnya aku yang muda. Si pengemis mengangkat kepalanya, sepasang matanya mencilak. Hi, Leng Hotat, Bocah, kau masih mengenali aku, ia katanya dingin. Lalu ia menuding dengan tongkatnya untuk membentak. Bocah, kalau kau masih mengenali aku, kau mestinya masih ingat juga tabiatku. Apakah kau masih tidak mau lekas-lekas menggelinding pergi? Leng Hotat ketakutan, mukanya menjadi sangat pucat. Ya, ya, sahutnya, terus ia membalik tubuh, untuk berlari. Ubun Tong gusar sekali, ia mengulur tangannya, menjambak rekan itu. Leng Hotat kaget. Baru sekarang ia ingat ia ada bersama kawan itu. Ia menjadi malu dan takut, mukanya menjadi merah, dengan terpaksa, lekas-lekas ya kata, Ubun Taijin, lociampua itu ialah segak sin liong Hang Huxian Seng. Mendengar itu, Ubun Tong juga terperanjat. Ia memang ketawi orang bernama Hang Huxiong itu, yang gemar merantau, yang hidupnya sebagai pengemis. Dialah satu di antara Kang Ou Chitko Ai, tujuh siluman Kang Ou. Karena dia jago Hoasan Pan dan gerak-geriknya mirip naga sakti yang terlihat kepalanya tak ekornya, dia memperoleh julukannya itu segak sin liong, naga sakti dari segak Hoasan, gunung Hoasan di barat. Leng Hotat asal orang Hetu, jalan hitam, kira sepuluh tahun yang lalu dia turut gurunya membegal serombongan saudagar, gurunya itu kejam, sudah membegal juga membunuh. Mereka bertemu Hang Huxiong, mereka kena dibekuk. Seng guru lantas dihukum rangket 30 rotan. Dia, yang itu waktu belum terkenal dan baru masuk golongan kelas 2, diberi keringanan, yaitu cuma di rangket 5 rotan, meski begitu karena luka-lukanya dia mesti merawat diri setengah tahun. Dia tidak sangka, di sini dia bertemu pula jago dari gunung Hoasan itu. Ketika Upuntong baru menginjak ambang pintu, ia lantas mendapat lihat keadaan di dalam ruang berhala malaikat itu. Lam Cien dan Tiat Molek lagi duduk bercokol dan tan kuici yang rebah di dekat mereka. Di depan mereka itu berada si pengemis. Meski ia jari terhadap pengemis itu, ia toh tidak dapat melepaskan orang-orang yang lagi dicarinya. Ia berpikir, toan kuici yang sudah mirip mayat, Lam Cien telah terluka, taruh kata pengemis bangkotan ini lihai, mustahil tidak dapat aku melawannya. Aku toh ada bersama saudara-saudara Gu dan Liyong. Dia kesohor, itu baru pendengaran saja. Mustahil dia benar-benar lihai luar biasa, Ubun Tong jago kelas 1, dia tidak dapat disamakan dengan Leng Hotat dan lainnya, walaupun dia dikejutkan oleh nama Segak Sin Liyong, si naga sakti dari gunung Hoasan, dia toh tidak takut. Maka dia maju pula satu tindak, dengan merangkap kedua tangannya, dia memberi hormat. Hang Huxian Seng, katanya, kita ada seumpama air sumur yang tidak saling bentroh, oleh karenanya tidak ada niatku untuk mengganggu kau, hanya oleh karena aku mendapat firman Sri Baginda Raja, untuk menangkap orang jahat yang menentang Raja, tak dapat aku tak datang kemari. Aku minta, Sian Seng, Sudi apakah kau membiarkan aku dapat melakukan tugasku ini? Biasanya Ubun Tong berkepala besar, maka itu inilah yang pertama kali dia bicara dengan Kere Sungkan dan hormat terhadap lain orang. Hang Huxian tidak menyambut sikap menghormat itu sebagaimana layaknya. Sebaliknya, kedua matanya mencilak. Dan ia tertawa dingin pula. Ha, aneh katanya. Memang aku si pengemis tua kadang-kadang suka juga meminta belas kasihan secara memaksa akan tetapi sejak dahulu belum pernah ada sepak terjangku yang ingin menggulingkan pembaringan naga atau umpama kata perbuatan mengempelang mati kepada putra mahkota. Maka kenapakah sekarang mendada aku dituduh menjadi orang jahat yang melawan Raja? Ubun Tong menahan kemendungkolannya, dia menahan sabar sebisa-bisa. Aku bukan menyebut kau, Sian Seng, aku hanya menunjuk kepada ketiga sahabat itu kata dia seraya menuding Tuan Kui Chiang bertiga. Mereka ini membakar istananya An Chiatou Su serta sudah juga melukakan beberapa si Yoya istana. Aku menjadi Liong Kietowut, aku mengepalai sekalian si Yoya itu, tak dapat tidak, aku mesti mengundang kedua sahabat ini pergi ke kantor pembesar negeri untuk menanya jelas kepada mereka. Hang Huxiang menggaruk-garuk kepalanya. Ah, urusan ini sungguh membikin aku si pengemis tua menjadi bingung katanya. Mau atau tidak, Ubun Tong menunjukkan juga rasa kemendungkolannya. Aku telah bicara begini jelas, ada apa lagi yang masih membingungkan kau tanya dia. Nah, kau lihat saja keadaan mereka itu kata Hang Huxiang. Sahabat si Tuan itu, jiwa dia pun tak dapat terjamin akan dapat tertolong atau tidak. Menurut keterangan mereka, mereka sudah bertemu kawanan penjahat yang mau merampas harta benda dengan melakukan pembunuhan jiwa orang, mereka melawan, mereka tak berdaya, maka terjadilah luka-luka begini macam. Sebaliknya kau membilang merekalah orang-orang jahat yang menentang Raja. Mereka cuma dua orang dewasa serta seorang bocah cilik, Mungkinkah benar mereka menyatroni rumahnya An Loxan untuk melakukan pembakaran serta mencoba melakukan pembunuhan? Hektometer. Hektometer. Tidak, aku tidak percaya sama sekali. Kecuali kau keluarkan firman Raja untuk diperlihatkan padaku. Ubun Tong tak dapat menahan sabar lagi. Dia gusar. Aku memandang hormat kepadaka sebagai seorang ciampu rimba persilatan, Aku berlaku luar biasa sungkan terhadapmu di Akata Keras. Kenapakah sebaliknya mempersulit aku? Kejahatan itu baru dilakukan mereka, di dalam keadaan sangat kesusu, mana sempat aku meminta firman seri Baginda Raja? Kau lihatlah seragamku ini. Akulah Liong Kietowood. Mungkinkah palsu? Hang Houshiong tertawa dingin. Sukar untuk dibilang. Sukar katanya. Di zaman seperti sekarang ini ada banyak penjahat yang memalsukan diri menyamar menjadi pembesar negeri. Laginya, bukankah kau barusan omong dari hal firman Raja? Dan sekarang kau tidak dapat membuktikannya. Maka terang sekali kau sudah omong dusta. Satu kali kau sudah mendusta, aku si pengemis tua tidak dapat percaya lagi pada kau. Ubun Tong gusar hingga diaklabahkan. Tapi dia masih menginsafi kedudukan pengemis itu. Maka dia mencoba. Menguasai dirinya, masih dia ingin bicara dengan caranya kaum Kang O? Dia dapat berlaku sabar, tidak demikian dengan kedua kawannya yang menjadi jago-jago istana itu. Sudah belasan tahun Hang Houshiong tak muncul di muka umum, kedua orang itu tidak kenal dia. Maka juga belum berhenti suara Hang Houshiong mendengung, mereka berdua sudah menghunus senjatanya masing-masing. Guqian Kin bergegaman sebuah kapak Soan Hoa Hau yang besar dan berat, dan Leong Ban Kun bersenjatakan Kim Pwe itu yang tebal. Sembari maju mereka berseru, segala pengemis sebagai kau berhak untuk membutuhkan firman Seri Baginda Raja? Hektometer. Hektometer. Kau menghendaki firman? Nah, inilah dia firmannya. Dengan berbareng, mereka itu menyerang. Hang Houshiong mengangkat tongkatnya untuk dilintangi, guna menangkis, hingga di situ terdengarlah bentrokan yang sangat keras yang memekakkan telinga. Ia pun berseru, inilah firman yang tak tepat. Bentrokan itu mendatangkan lelatu api. Tapi yang hebat ialah akibat lainnya. Tubuh Gu Cian Kin dan Leong Ban Kun besar seumpama badan kebau, akan tetapi tubuh mereka itu mental hingga keluar pintu kuil. Kagetnya Ubun, Tong tidak terkira. Kedua kawan itu ahli-ahli silat GW A. Kang yang lihai, yang tenaganya besar luar biasa. Kapaknya Cian Kin saja berat 56 kati, dan goloknya Ban Kun berat 43 kati. Di lain pihak, tongkat Hang Houshiong tetap sebatang tongkat, walaupun itu terbuat dari besi. Maka dihajar kapak dan golok berat, mestinya tongkat itu kutung-buntung. Kejadiannya taklah demikian. Tongkat itu utuh, tak kurang suatu apa, sebaliknya, kapak dan golok gompal. Dan anehnya, kecuali senjata mereka rusak bercacat, tubuh mereka mental terbang. Baru sekarang Ubun, Tong menginsafiliahainya si naga sakti dari Gunung Hoasan, jadi nama orang terkenal bukan terkenal melulu. Hebat kepandaian si pengemis dalam hal ilmu meminjam tenaga untuk menghajar lawan. Itulah kepandaian di puncaknya kemahiran. Dengan kulit mukanya merah padam, Ubun Tong menghampirkan si pengemis. Ia mengulur sebelah tangannya seraya berkata dengan pujiannya, sungguh aku kagum. Sungguh aku kagum. Lociampual, dengan memandang kepada muka terang Lociampual, suka aku Ubun Tong menyudahi saja urusan ini sampai di sini. Hong Ho Siong melemparkan tongkatnya, ia tertawa lebar. Terima kasih untuk kebaikan hati touhut sahutnya. Ia pun mengulur tangannya, guna menyambuti tangan si pahlawan istana, guna berjabatan. Ubun Tong menjadi ahli menotok jalan darah, dia kesohor sekali. Di waktu tangan mereka bersampokan, dengan lantas dia mengerjakan jeriji-jeriji tangannya, tengah, telunjuk dan manis, untuk menotok si pengemis. Sebab dengan sikapnya yang manis itu dia lagi menggunai akal muslihat keji, supaya di luar tahu orang, di luar dugaan, dapat dia menotok. Tak usah sungkan kata Hong Ho Siong. Silahkan touhut berangkat pergi. Mendadak Ubun Tong kaget. Mendadak jari-jari tangannya, membentur telapakan tangan yang panas seperti baramarong. Tak tahan dia untuk tidak menjerit keras. Rasanya rinya segera. Menyerang ulu hatinya. Lekas-lekas dia melepaskan jabatan tangannya, untuk lompat mundur ke pintu, untuk terus mengangkat langkah panjang. Tiap molek menyaksikan peristiwa di depan matanya itu, ia girang bukan kepalang. Bagus. Bagus serunya. Aduh dan ia meringis-ringis. Bocah ini masih rendah pokok dasar tenaga dalamnya, di saat bersemedi itu, dia tak dapat berseru semacam itu, maka juga habis berseru kegirangan, ia menjerit kesakitan. Hong Ho Siong mengerutkan alisnya. Hi, bocah, mengapa kau tak dengar nasihatku si orang tua dia menegur? Sudah ku katakan, apa juga yang terjadi, tak dapat kau usil, sekarang kau menentangnya. Meski dia menegur, pengemis itu toh lekas-lekas menolongi bocah itu dengan jalan mengurutnya, guna membantu mengumpul pula tenaga dalamnya itu. Sementara itu, semua musuh sudah kabur, maka kuil kembali kepada ketenangannya. Hong Ho Siong menggunai ujung tongkatnya mengorek api, untuk dibikin menyala pula. Ia berdiam, seperti ia lagi memikirkan sesuatu. Tak jarang ia melongo ke arah pintu, keluar pintu. Ha, langit bakal lekas menjadi terang tiba-tiba ia berkata seorang diri. Ketika itu Lam Cheung sudah selesai dengan semedinya, maka tenaganya bakal segera pulih seluruhnya. Dia menyaksikan kejadian barusan, dia dapat mengendalikan diri, tetapi sekarang, melihat kelakukannya si pengemis, dia heran, hingga ingin dia bicara. Tapi justru itu Hong Ho Siong tiba-tiba bangun berdiri, untuk memesan dengan sungguh-sungguh, sebentar, apa juga yang terjadi, aku minta kamu kedua tuan-tuan jangan campur tahu. Itulah pesan yang tadi, yang sekarang diulang, hanya sekarang ilengan terlebih sungguh-sungguh. Cheung berdiam, ia heran. Katanya di dalam hati, kenapa dia mengulagi pesannya ini begini wanti-wanti? Mungkinkah bakal terjadi pula peristiwa yang luar biasa, yang di luar sangkaan? Pengahlem Cheung berpikir itu, telinganya mendengar suara kelenengan kuda yang datangnya jauh dari luar kuil. Ia menjadi heran, maka ia menduga-duga. Ia ingat kepada An Lok San sekalipun Ubun Tong sudah kalah, dia masih mempunyai pahlawan siapa lagi yang gagah demikian terkanya. Taruh kata ada datang lagi beberapa orang, mereka pasti bukannya lawan dari Hong Ho Siong. Ah, dasar orang yang usianya sudah lanjut, kira bicaranya pun menjadi rada melit. Aku telah mengenal ilmu silatmu, buat apa kau memesan lagi berulang-ulang? Suara kelenengan terdengar makin dekat. Hong Ho Siong terus duduk bersilah. Wajahnya nampak luar biasa. Ia seperti bergelisah dan berduka. Che In sekarang telah mendapat kepastian, orang yang datang itu cuma seorang penunggang kuda. Tentu saja, ia menjadi semakin heran. Ia kata dalam hatinya, dengan satu-dua gebrakan, Hong Ho Siong dapat mengusir pergi pada Ubun Tong. Habis, ada siapa lagi yang dapat membuatnya jari. Selagi ia berpikir itu, Lampet melihat masuknya seorang ke dalam kuil. Untuk herannya, ia melihat seorang nona dengan pakaian serba putih, lah tadinya menyangka seorang pria yang romannya gagah dan bengis, tak taunya seorang gadis remaja yang cantik manis, yang tubuhnya ramping. Begitu ia bertindak di ambang pintu, metesi nona diarahkan ke seluruh ruang. Ia melihat seorang rebah karena terluka parah dan dua orang lagi berduduk bersemedi dengan tubuhnya berlepotan. Darah. Ia nampaknya heran. Tapi terang sasarannya bukan Toan Kui Chiang. Segera ia menyapu ke arah Hong Ho Siong, terus ia mengawasi tajam. Bangsat tua si Hong Ho sekonyong-konyong ia mendamperat, hari ini telah tiba hari kematianmu. Masih kau tidak mau lekas berbangkit buat menerima kebinasaanmu? Hong Ho Siong mengangkat kepalanya. Dia memandang si nona itu. Dia tak menjadi gusar atau kurang senang. Apakah kau nona hidiatanya perlahan, tenang? Aku telah menduga bahwa kau bakal mencari aku. Kita berdua tidak berselisih tidak bermusuh. Sekarang ini pertemuan kita ialah pertemuan yang pertama kali. Mengapa kau hendak membunuh aku? Nona itu memegang gagang pedangnya. Bangsa ceriwis dan cabul yang jahat, siapapun berhak membunuhnya ia kata bengis. Apakah untuk itu di antara kita mesti ada permusuhan dulu? Ceng lagi bersemediakan tetapi mendengar kata-kata si nona, dia terkejut. Tentu sekali, herannya menjadi bertambah. Aneh sikapnya dua orang itu. Hong Ho Siong memang aneh tingkah lakunya, di dalam kalangan kengowada yang membusukinya, tetapi di matunya, dialah seorang gagah perkasa yang berhati mulia, yang sering berbuat baik. Sekarang si nona mengatakan Hong Ho Siong cabul dan jahat, untuk itu Hong Ho Siong katanya harus dibunuh. Ia heran, ia tidak percaya. Ia menyangsikan pendengarannya itu. Seorang gagah perkasa dikatakan cabul dan jahat, dia mesti gusar sekali. Tidak demikian dengan Hong Ho Siong si jago. Dia tetap sabar. Siapakah orangnya yang bicara demikian terhadapmu? Dia tanya, perlahan. Biar bagaimana, suaranya tawar. Tak dapat kau perdulikan itu si nona menjawab dengan bentakannya. Nama busukmu sudah tersiar sangat luas. Apakah kau tidak punya telinga untuk mendengarnya? Tidak apa kau tidak sudi menyebutkannya, kata Hong Ho Siong, tenang luar biasa. Tanpa kau membilangnya, aku telah dapat menerka beberapa bagian. Sekarang aku hendak tanya kau, bukankah kau mendengarnya dari seorang yang kau paling percaya nona itu menjadi gusar. Aku bukan datang kemari untuk mendengar pelbagai pertanyaanmu. Katanya keras. Hektometer. Apakah kau hendak memancing keteranganku supaya kau dapat pergi dengan diam-diam untuk membunuh orang itu? Jangan kau bermimpi. Sekarang aku menghendaki kau terbinasa di ujung pedangku ini. Hong Ho Siong menanya pula, kau hendak membunuh aku. Adakah itu pikirankah sendiri atau kau diperintahkan lain orang? Nona itu agaknya tidak sabaran. Dia menegur, apakah kau masih hendak memutar lidahmu untuk memperlambat waktu? Bukan. Aku hanya tak sudi menjadi setan penasaran yang mati tidak keruan sahut Hong Ho Siong. Jikalau kau hendak membunuh aku, kau mesti mengasih keterangan supaya aku mati puas. Si Nona menahan sabar. Bagaimana kalau pikiranku sendiri? Bagaimana kalau perintahnya lain orang dia tanya? Jikalau itu kehendakmu sendiri, kau harus mempunyai bukti yang cukup kuat untuk membeber kejahatanku, supaya aku menjadi rela menyerah. Kata-kata Hong Ho Siong ini juga jadi pemikirannya Lam Chen. Nona itu melengak sejenak. Dia seperti tidak mempunyai bukti untuk menunjuki kejahatan orang. Jikalau lain orang yang hendak membinasakan aku kata pula Hong Ho Siong, tanpa menanti orang sempat berpikir, maka pergilah kau pulang untuk memberitahukan dia itu bahwa di dalam dunia ini ada terlalu banyak urusan yang sangat sukar dibedakan kebenaran dan kepalsuahnya, karena itu kau suruhlah dia bersabar lagi sekian waktu, sampai nanti ketahuan duduknya hal yang sebenarnya. Selama hidupnya, aku Hong Ho Siong, mungkin aku juga pernah melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, akan tetapi kopiah kecabulan dan kejinahan pastilah tak dapat dipakaikan di atas kepalaku. Aku tak percaya obrolan setanmu bentak si Nona, Gusar. Aku cuma tahu kaulah si hantu jahat yang tak ada kejahatan apa juga yang kau tak lakukan. Hektometer. Hektometer. Apakah kau takut mati, hantu? Percuma-cuma kau mainkan lidahmu untuk menyangkal, maka kau bangkitlah menyambut pedang. Hong Ho Siong tertawa. Jikalau aku takut mati, tidak nanti aku menjanjikan kau datang kemari katanya. Bagus kata si Nona. Kalau begitu, kenapa kau masih tidak mau menggeraki tanganmu? Apakah bukan kau masih hendak menantikan beberapa kawanmu lagi? Seumurku aku tidak mempunyai kawan. Baiklah. Kau mempunyai kawan, baik. Kau tidak mempunyai kawan, baik juga. Sekarang aku hendak mengandalkan pedangku ini untuk mengadu jiwa denganmu. Jikalau kau benar hendak membunuh aku, kau bunuhlah. Pasti aku tidak mau menggeraki tangan terhadapmu. Nona itu berdiri menjublak. Aku tidak akan membunuh orang di tangan siapa. Tak ada sepotong besi juga. Lekas kau ambil tongkatmu. Aku sudah bilang tidak mau menggeraki tanganku. Pasti aku tidak akan menggerakinya. Jikalau kau hendak membunuh aku, bunuhlah. Jikalau tidak, hendak aku pergi. Nona itu tetap hendak menggunai kera kaum Kang Ou untuk membunuh orang di depannya itu. Sekarang Hang Huxiong membantah, dia menjadi hilang pegangannya. Maka itu ia terus berdiam saja. Sekarang aku telah ketahui tentang dirimu, berkata Hang Huxiong, sabar, dan aku ketahui juga siapa itu yang menghendaki jiwaku. Jikalau aku kehilangan jiwaku tetapi dengan begitu dapat aku membuat lenyap penasaran sesuatu orang, itu juga suatu perbuatan baik. Baiklah, telah aku bicara, apabila tetap kau tidak hendak membunuh aku, aku si pengemis tua mau pergi. Nona itu menggigit giginya, dia menjumput tongkat di tanah. Bangun serunya. Sambutlah. Hang Huxiong menyambuti tongkatnya, untuk dilemparkan ke sisinya. Sembari tertawa, dia kata, apa yang diri sendiri tak menyukai, janganlah itu dilakukan atas diri lain orang. Aku pikir, pepatah ini cocok denganmu, ialah kau juga pasti tidak menyukai lain orang memaksakan kau melakukan sesuatu yang kau tak sukai. Nona itu menggigit gigi pula. Ia mengangkat pedangnya dan membentak. Baik. Kau hendak menggunai akal muslihatmu ini untuk meloloskan jiwamu. Tak dapat aku diperdayakan. Kau mesti dibunuh. Kali ini dia benar-benar telah mengambil keputusannya. Segera pedangnya meluncur ke dadanya Hang Huxiong. Di saat ujung pedang maut itu hendak merampas jiwa si pengemis, mendada ada sinar putih bagaikan rantai perak berkelebat, lalu terdengarlah suara senjata bentruk. Pedang si Nona kena tertangkis mental. Hang Huxiong menghela nafas. Lam Tai Hiap, buat apa kau usilan katanya perlahan. Tapi Lam Tai Hiap, yang telah bergerak secara tiba-tiba, tidak membenarkan jawabannya. Hanya dia memandang si Nona, untuk berkata dengan keras, Nona, jikalau kau hendak membunuh orang, kau harus memakai aturan. Kau menuduh Hang Huxiong puas sebagai manusia cabul dan jahat tetapi kau tak dapat menunjuki buktinya. Tak puas aku si orang Silem dengan caramu itu. Si Nona menarik pulang pedangnya, untuk diperiksa, maka ia melihat ujung senjata itu telah gompal sedikit. Ia menjadi sangat gusar. Kau membantu setan ini, kau juga pasti bukan orang baik-baik dia membentak. Baik, kau tidak puas, akan aku bunuh kau dulu, baru kita bicara lagi. Si Nona menyangka Cien Konco Hang Huxiong, ia lantas menyerang dengan sengit sekali, hingga pedangnya itu bersinar berkelebatan. Tiga kali beruntun ia menikam bagian-bagian anggauta yang berbahaya karena selama itu Cien terus main mundur atau berkelit. Menampak demikian, Cien pun jadi panas hati, maka ingin ia menabas kutung pedang orang. Begitulah ia membacok dengan hebat. Si Nona tahu lawan menggunai golok mustika, ia mau menyingkir dari bentrokan. Di saat Cien hendak berseru, kena, mendadak ia tarik pulang pedangnya secara lincah sekali, untuk setelah itu, segera menikam pula. Cien terperanjat. Syukur ia tidak menabas dengan sepenuh tenaganya. Dengan tindakan Poan Leong Jiao Peou, ia menyingkirkan dirinya, goloknya ditarik untuk melindungi tubuhnya. Meski demikian, ia masih terlambat, ujung bajunya masih kena tertikam. Si Nona tak berhenti sampai di situ, terus dia mendesak, terus dia menikam berulang-ulang. Cien telah mendapat titik pulang tenaganya, akan tetapi karena rangsakan si Nona, ia repot juga, ia sampai cuma bisa membela diri. Pembelaan dirinya itu kokoh sekali, ia pun membuat si Nona tak mampu menoblosnya. Ketika itu juga Molek telah pulih kesehatannya sampai tujuh atau delapan bagian. Dia tetap berdiam di tempatnya, sambil beristirahat, ia menjaga Toan Kui Chiang. Di lain pihak, dengan perasaan tertarik, ia menonton pertempuran itu. Ia kagum untuk kepandayan menggunai pedang dari Nona itu. Ia masih muda tetapi ia mengerti baik halnya ilmu pedang. Maka ia kata dalam hatinya, kelihatannya ilmu pedang Nona itu tak di bawahnya ilmu pedang Paman Toan dan Ceng-Ceng Jie. Lam Cien melayani dengan ilmu golok Yeusin Pat Kua Tsu Hoat. Maka dia bergerak dan menjaga diri dalam kedudukan delapan pintu dan lima tindak. Sedikit juga di atak kacau meskipun dia didesak hebat. Selama bertempur itu, dengan perhatiannya, dia mulai menginsafi ilmu pedang Nona itu. Begitulah satu kali mendadak dia berseru sambil membacok hebat, akan kemudian merangsak terus sama hebatnya. Si Nona, dari merangsak menjadi kena terdesak, hingga ia terpaksa men mundur. Begitu ketarik hati Molek hingga ia berseru memuji, bagus, bagus. Molek telah bersemedi cukup, tak takut ia terganggu karena seruannya itu. Akan tetapi, melihat lagaknya itu, Hong Ho Siong mendelik kepadanya. Menyusul seruan Molek, si Nona bergerak pula secara luar biasa. Dia dapat membebaskan diri dari desakan, kembali dia balik merangsak. Di antara sinar golok, dia bergerak bagaikan kupu-kupu berkelebatan di antara bunga-bunga. Maka itu, mereka berdua menjadi sama hebatnya. Nona itu heran mendapatkan lem cein demikian gagah. Tiba-tiba ia menunda penyerangannya, untuk menanya keras, kau siapa? Kau begini gagah, kenapa kau kesudian menjadi gundalnya si bangsa tua? Cein berseru keras dan lama, ia melintangi goloknya di depan dadanya. Lantas ia menjawab nyaring, satu laki-laki. Berjalan dia tidak menukar namanya, berduduk dia tidak menukar senya. Aku ialah lem cein dari Gui Ciu. Nona, aku numpang tanya si dan namamu yang mulia. Kenapakah Nona hendak membunuh Hang Huxian Seng? Nona itu terkejut. Apakah kau Gui Ciu lempet? Dia tanya cepat. Benar, itulah aku yang rendah, sahut cein. Ada pengajaran apakah, Nona? Nona itu tampak bingung. Semenjak Toan Kui Ciu yang mengundurkan diri, Selama sepuluh tahun ini, Yeu Hiap atau jago pengembara di zaman itu yang hidup berpetualangan, ialah lem cein yang paling ternama. Dia telah mendengar nama orang, baru sekarang dia menemui orangnya. Dia heran mendapatkan orang baru berumur lebih kurang tiga puluh tahun. Setelah berpikir sebentar, Nona itu berkata sabar tapi tetap, Lem Tai Hiap, baiklah kau jangan campur urusan umum ini. Cein berkata, membunuh orang ialah urusan sangat besar, mana dapat itu dikatakan urusan umum? Kau hendak mambunuh orang, kau mesti dapat menjelaskan alasannya, jikalau tidak, aku si orang si lem, tak dapat aku tidak mencampur tahu. Mukanya si Nona menjadi merah. Lem cein, kecewa kau disebut Tai Hiap katanya nyaring. Nyata dia tak sabaran. Mengapa kau tak dapat membedakan hitam dari putih? Kau kira bangsa tua ini orang macam apa? Hang Hu Sian Sengi alah orang gagah perkasa yang berhati mulia sahut cein. Siapakah yang tak tahu itu? Kau mencaci. Dan menghina Hang Hu Sian Tepual, kau tak dapat menyebutkan alasannya, itulah tak selayaknya. Nona itu tertawa mengejek. Bangsa tua si Hang Hu ini ialah bangsa tukang tipu dunia kata dia nyaring. Namanya saja kesohor tetapi sebenarnya dialah si hantu yang biasa berbuat jahat secara sembunyi-sembunyi. Kecewa kau menjadi Tai Hiap, kau kasih dirimu diabui. Kau menuduh dia jahat, mana buktinya cein tanya. Nona itu terbangun sepasang alisnya. Dia seperti juga tak sudah bicara. Tapi akhirnya dia mengambil juga keputusannya. Kata dia keras, ibuku ialah saksinya. Apa yang dikatakan ibuku tak dapat aku tidak percaya. Ibuku pernah melihat dengan matanya sendiri bangsa tua ini membunuh suami orang dan merampas istri korbannya itu. Aku mencaci dia sebagai si penjahat cabul. Apakah aku salah? Aku mendapat tugas dari ibuku untuk menyingkirkan dia. Lam Cien, kau terkenal gagah mulia. Malam ini aku tidak membutuhkan bantuanmu. Tetapi kau sendiri, sedikitnya kau harus berpeluk tangan saja. Kau menonton, jangan kau menghalangi aku. Cien kaget, hingga mau atau tidak, ia menoleh kepada Hang Hu Siong. Ia melihat si pengemis gagah menghela nafas perlahan. Tentu sekali, ia menjadi heran, hingga ia beragu-ragu dalam hatinya, mungkinkah benar tuduhannya nona ini? Ia melirik pula, tetapi ia tidak melihat orang likat atau jengah, orang menghela nafas rupanya karena merasa kasihan atau sayang. Itulah melainkan rasa terharu. Maka sebagai seorang yang bermata tajam dan luas pengalamannya, ia berpikir pula, melihat sikapnya Hang Hu Siong ini, dia pastilah terfitnah. Mengapa dia tidak menyangkal? Kenapa, dia rela membiarkan nona ini hendak membunuhnya? Pastilah urusan yang ruwet bagian dalamnya, urusan yang dia tidak mengingini orang luar mengetahuinya. Si nona melihat Cien masih tetap menghadang, ia gusar hingga sepasang alisnya bangun berdiri. Dia kata gusar, aku telah omong jelas. Apakah kau masih hendak menghalangi aku? Aku telah mendengar tetapi masih ada bagian-bagian yang kurang jelas bagiku, sahut Cien tenang. Kau menyebut Hang Hu Siong-seng telah membunuh suami orang dan merampas istrinya. Siapakah sepasang suami istri itu? Apakah si dan namanya? Selainnya ini, apakah masih ada saksi lainnya atau bukti sesuatu barang? Dan, bagaimana sebenarnya duduknya peristiwa dulu hari itu? Nona itu gusar sekali. Semua itu ibuku yang memilangi aku, ia kata sengit. Ibuku tidak nanti mendusta. Maka itu, buat apa saksi atau bukti barang lagi? Lam Cien sebaliknya berpikir, kelihatannya ibunya juga menyembunyikan sesuatu, atau dia belum menjelaskan semua. Dalam sengitnya si Nona sudah menyerang. Cien tangkis serangan itu, ia menahannya, lantas ya kata nyaring, kau percaya ibumu, aku percaya Hang Hu Chiam Pua, inilah soal sulit. Sekarang aku berada di sini, maka malam ini tak dapat kau membunuh orang. Menurut pikiranku, baiklah kau menunda, kau berhenti dulu sampai di sini. Kau berikan si dan namamu serta alamatmu juga, lalu kau menunggu sampai aku sudah membuat penyelidikan. Selambatnya dalam tempo. Tiga bulan, pasti akan aku mengunjungi kau, untuk aku menjenguk ibumu, guna kita bicara dengan terang dan jelas. Nona itu kembali gusar. Kau tidak mau percaya ibuku, buat apa kau menemuinya dia tanya. Hektometer. Jangan kau menyangka kau telah ternama besar. Belum pasti ibuku suka menemui kau. Hayo, kau minggir atau tidak? Jikalau tidak, jangan kau katakan aku tak sungkan-sungkan. Di mulut si Nona mengatakan demikian, kakinya telah bertindak maju, dengan pedangnya ia sudah menyerang pula. Ceng telah tidak mau mundur. Ia sudah mulai mengenal ilmu silat Nona itu, maka ia percaya, walaupun ia sulit mengalahkannya, sedikitnya ia bakal menang di atas angin. Hanya di dalam hatinya, ia kata, sungguh malu aku mesti melayani dia. Tanpa golok mustika, ada kemungkinan aku bukan lawannya. Di dalam halnya tenaga dalam atau latihan, Ceng jauh terlebih unggul, maka itu habis menyerang hebat terus-menerus tanpa hasil, dahisi Nona sudah mandi peluh. Dia melihat lawannya tetap tenang dan segar. Lantas dia merasa bahwa dia akan tak ungkulan. Akhirnya dia kata dengan sangat mendongkol, kenapa kau mengadu jiwamu melindungi bangsa tua ini? Lam Ceng menyahut sabar, sebabnya ialah pertama aku percaya Ilong Hu Chiampu bukan orang busuk dan kedua dia telah melepas budi menolongi jiwaku. Kau hendak membinasakan dia, mana aku dapat membiarkannya? Nona itu heran. Apakah itu pertolongan jiwamu? Iat tanya. Justeru itu toan Kui Chiang ngelindur pula, su to aku. Su to aku. Aku di sini. Aku di sini. Apakah to aku masih mengenali aku toan Kui Chiang? Nona itu kaget, dia berseru, segera dia lompat ke arah Kui Chiang. Tiat molek lagi menjagai Kui Chiang, melihat kelakuan si Nona. Dia kaget, dengan lantas dia menyambar dengan pedangnya dan membabat seraya membentak. Bangsa tuanita kejam. Pamantoan telah terluka parah begini rupa tetapi kau masih hendak mencelakainya? Berbareng dengan itu, Ceng juga berlompat sambil menyerang. Nona itu melihat pedangnya molek. Dia menangkis dengan ilmu huruf menempel, lalu meneruskan memutar tangan. Dia menyempok ke belakang kepada goloknya jago dari Kui Chiang. Terus dia berseru dan menanya, tahan dulu. Siapakah dia? Dia menunjuk kepada toan Kui Chiang. Ceng menjawab tenang, dialah Ye Uciu Tai Hiap toan Kui Chiang. Apakah kau pernah mendengar namanya toan Tai Hiap? Nona ini melengak, dia terkejut. Benarkah dia toan Kui Chiang? Dia menegasi. Habis mana orang yang bernama Su Yit Jai Ceng juga heran. Nona, kau kenal Su Yit Jai? Ia menanya cepat. Jangan tanya aku kata Nona itu. Kau bilang saja sekarang, bagaimana dengan Su Yit Jai? Su Yit Jai Ceng balik menanya. Dia telah dipaksa An Lok San hingga dia telah membunuh diri. Wajah si Nona menjadi padam. Kalau begitu toan Tai Hiap ini telah dilukakan An Lok San dia tanya. Ceng heran, bukannya ia menjawab, ia justru menanya. Nona, kau rupanya ketahui duduknya kejadian. Tidak salah, untuk menolongi Su Yit Jai, toan Tai Hiap sudah menyatroni An Lok San di istananya. Di sana dia sendirian saja, dia tidak sanggup melawan banyak kaki tangannya An Lok San, maka dia terlukakan parah. Syukur kami bertemu dengan Hang Hu Chiang Pua ini, dia memberikan pertolongannya, jikalau tidak, pastilah sudah sedari siang-siang toan Tai Hiap kehilangan jiwanya. Lampet berhenti sejenak, lantas dia menambahkan, kami juga tadi malam telah bertarung di dalam istananya Bang Sat Sian itu, sayang kami terlambat, kami tak berhasil menolongi Su Yit Jai. Ah, aku tahu sudah kata Nona itu, sekarang sikapnya berubah. Syukur ada kamu, maka toan Tai Hiap tidak terjatuh ke dalam tangan Bang Sat Sian itu, bukankah? Betul, tepat terkaanmu molek campur bicara. Mari aku jelaskan pula. Lukanya lem Tai Hiap dan lukaku ini juga Hang Hu Lo Chiang Pua yang menyembuhkannya. Bahkan Hang Hu Lo Chiang Pua telah memukul mundur barisan pengejar dari Bang Sat Sian itu. Kenapa kau mengatakan lo Chiang Pua busuk? Nona itu tampak bingung. Ia berpikir. Dan bagaimana dengan istrinya Su Yit Jai tanya ia kemudian? Che In melengak. Aku tak tahu, sahutnya. Gila sih Nona membentak. Bagaimana kau tak tahu? Memang CLN tidak tahu apa-apa sebab Kui Chiang belum pernah menuturkannya. Ketika molek menariknya, mengajak ia membantui Kui Chiang, molek juga tidak menyebut-nyebut hal istri Yit Jai itu. Melihat Nona itu memperhatikan urusan dua keluarga Toan dan Su, walaupun ia tak menyukai sikap si Nona, molek Sudi juga bicara. Ia kata, kami tidak melihat istri dan anaknya orang Si Su itu. Mungkin mereka masih terkurung Ang Loxan di sana. Jikalau kau ingin ketahui hal mereka, jikalau kau mempunyai nyali besar, pergilah kau cari Ang Loxan untuk menanya padanya. Disenggapi molek, parasnya si Nona berubah. Mendadak dengan pedangnya dia menuding Hang Ho Siong, terus diak kata bengis, dengan memandang Toan Tai Hiap. Maka malam ini aku memberi ampun kepada jiwamu, hanya lain kali, apabila aku telah mendapat bukti dari perbuatanmu yang jahat, akan aku perhitungan pula denganmu. Hang Ho Siong tertawa berduka. Ia nampak mau bicara, tetapi akhirnya batal. Nona itu mendadak berlari keluar, untuk lompat naik ke atas punggung kudanya, lantas dia berkata nyaring, Aku Hi Leng Song. Kamu boleh beritahukan namaku ini kepada Toan Tai Hiap. Menyusul itu terdengar suara kelenengan kuda, yang kudanya dikabulkan, hingga lenyaplah suaranya. Hingga sunyilah gelanggang itu. Tiap molek heran bukan main. Hang Ho Lo Chiampua, kata ia pada Hang Ho Siong. Nona Hi ini tangguh tetapi dia tak nanti dapat melebihkan Ubun Tong, selagi dengan mudah saja Lo Chiampua dapat. Mengalahkan orang Si Umbun itu, mengapa Lo Chiampua seperti juri terhadapnya? Bukankah dia pasti bukan lawan Lo Chiampua? Hang Ho Siong tertawa meringis. Aku si pengemis tua menerima cacian dan dibikin mendongkol, itu perkara yang lumrah, itulah tidak ada artinya, sahutnya. Sebenarnya ingin aku terbinasa di tangan dia, supaya dia tak usah pergi membunuh lain orang. Tiap molek heran. Ia hendak menanya pula, atau Hang Ho Siong sudah mendahului, aku si pengemis tua sudah bicara banyak, tentang urusan ini tak suka aku membicarakannya pula. Lam Tai Hiap, jikalau kau percaya aku si pengemis tua, aku minta sukalah kau jangan perdulikan lagi urusanku ini. Che In menduga pasti orang mempunyai kesukaran yang tak dapat dijelaskan. Maka ia pikir, menurut dia, rupanya dia bertanggung jawab untuk urusan lain orang, tetapi tuduhan cabul dan jahat itu hebat sekali, bagaimana dia dapat menerimanya? Di dalam urusan lain bolehlah orang menjamin sesuatu. Karena berpikir begini, ia terus berdiam. Molek juga tidak menanya lagi. Langit sudah terang, berkata Hang Ho Siong kemudian. Aku si pengemis tua masih mempunyai lain urusan, ingin aku berangkat lebih dulu. Tentang Toan Tai Hiap, tak usahlah kamu buat khawatir, mungkin lagi dua jam dia bakal mendusin. Di sini ada satu peles obat, kamu kasihlah dia makan satu hari tiga butir, setiap kalinya satu. Setelah dia makan habis obat ini, mungkin dia akan mendapat pulang kesehatannya seperti sedia kalah. Lam Che In menyambuti peles obat itu. Ia melihat jumlah butirnya 20. Maka itu, itulah hobat untuk tujuh hari. Lo Chiang Pua, ia tanya jago tua itu, apakah Lo Chiang Pua hendak memesan sesuatu untuk Toan Tai Hiap? Hang Ho Siong tertawa. Dia kata, aku si pengemis tua telah terlalu sering menerima budi orang, dari itu tak suka aku bicara dari hal pembalasannya. Laginya, untuk membalas begitu banyak, tentu aku tidak sanggup. Bukankah barusan kamu juga telah menolongi selembar jiwaku? Itu pun sudah berarti pembalasan. Ia berhenti sebentar, baru ia menambahkan lagi, Toan Tai Hiap menjadi seorang yang sadar akan budi dan dendaman. Kalau sebentar dia mendusin, aku minta jangan kamu memberitahukan dia bahwa obat ini pemberianku si pengemis tua, supaya tak usahlah dia buat pikiran. Itulah tak dapat, Lo Chiang Pua kata Molek, menentang. Jikalau dia tanya siapa yang menolongnya, tak dapat kami tidak menjelaskan. Begini saja, kata si pengemis tua. Kau beritahukan dia hal ditolongnya lukanya, dan halnya obat, kau bilang itulah obatnya Lem Tai Hiap. Bukankah siapa mengerti ilmu silat, dia senantiasa membekal obat-obatan buatan sendiri, kecuali yang beda hanya khasiatnya? Jikalau diberitahukan aku si pengemis tua yang memberikan, nanti menjadi tidak enak. Mendengar kata-kata orang, Cien menjadi timbul pula kecurigaannya. Tiat Molek tertawa. Dia kata pula, Lo Chiang Pua yang mengobati dia kalau Toan Tai Hiap ketau itu, bukankah itu sama membuat pikirannya? Hang Hushiong berpikir. Kalau begitu baiklah, akan aku memesan sesuatu kepadanya, kata dia. Dengan begini maka kita satu pada lain jadi tidak berhutang budi. Apakah itu, Ciam Pua Cien tanya. Hang Hushiong mengeluarkan sebuah cincin besi, ia masuki itu ke sebuah jerijinya Toan Kui Chiang. Sembari melakukan itu, ia kata, tolong kamu sampaikan pesanku kepada Toan Tai Hiap. Aku minta pertolongannya. Kalau nanti dia bertemu dengan seseorang yang memakai cincin serupa ini, mohon dia memandang mukaku, sukalah dia berlaku murah terhadapnya. Molek heran hingga ia berpikir, entah pengemis tua ini hendak melakukan kegaiban apa. Meski ia heran dan curiga, ia tidak berani menanya apa-apa. Ia muda sekali usianya tetapi pengalamannya kaum Kang Hushiong sudah cukup banyak, ia ketahui pantangan kaum itu. Maka dengan hormat ia menyahuti. Jangan khawatir, Lo Ciam Pua, nanti aku sempatkan pesan Lo Ciam Pua ini kepada Toan Tai Hiap. Hang Hushiong menjumput tongkatnya, terus dia berjalan keluar. Di ambang pintu, mendadak ia berhenti dan menoleh, kepada Lem Cien ia berkata, Ah, hampir aku lupa. Pada bulan yang lalu di kota Tokoan, aku telah bertemu dengan gurumu, Lem Tai Hiap. Apakah ada pesannya guruku itu Cien tanya? Gurumu itu memilangi bahwa dia mau pergi ke Hoai Yang, akan tetapi karena ada urusan lain, keberangkatannya itu ditunda sampai lain bulan tanggal pertengahan. Dia membicarakan hal kau, Tai Hiap, katanya segala perbuatan Tai Hiap dalam dunia Kang Hushiong beberapa tahun ini, semua dia sudah ketahui. Dia menyatakan girang dan syukurnya. Kemudian dia tanya aku, aku kenal Tai Hiap atau tidak? Aku bilang nama aku pernah dengar, orang aku belum pernah menemukan. Lantas gurumu kata, dalam beberapa hari ini Tai Hiap akan pergi ke Hoai Yang. Dia kata padaku, Tio San yang menjadi tai siu kota Hoai Yang adalah seorang berarti, maka pengemis tua, jikalau kau tidak mempunyai urusan apa-apa, tak halangannya kau jalan-jalan ke kota Hoai Yang itu. Aku tahu kau biasa menyukai anak-anak muda, maka bolehlah kau sekalian menemui muridku itu. Apabila kau bertemu dengannya, tolongkah sampaikan pesanku ini kepadanya, umpama kata dia mempunyai urusan lain di Ngo Goan, dia tak usah menunggui aku di Hoai Yang. Ha, ha, tidak ku sangka, sebelum aku sampai di Hoai Yang, di kuil rusak ini aku telah bertemu denganmu secara kebetulan ini. Baru sekarang Lam Che In ingat, ketika tadi mereka baru memasuki kuil, Hong Ho Siong mengawasi ia dengan perhatian luar biasa. Pikirnya, tidak heran sebelum menanyakan jelas tentang diriku, dia sudah lantas sudi mengobati kami. Rupanya suhu telah melukiskan romen dan potongan tubuhku kepadanya. Sebenarnya Che In bersangsi juga. Toan Kui Chiang belum sembuh, dia seharusnya diantar pulang ke Toh Ke Che, untuk dia berobat dan beristirahat. Tiap molek harus menjadi pelindungnya. Molek cerdik dan gagah, untuk pantarannya, sukar mencari tandingannya, meski begitu, dia tetap seorang bocah, tak tenang hati Che In membiarkan bocah itu sendirian mengantari Kui Chiang. Maka sekarang, kebetulan ia mendengar pesan gurunya itu, ia lantas mengubah pikiran, mengambil suatu keputusan baru. Begitulah, sehabis kepergiannya Hong Ho Siong, orang Silem ini kata pada molek, molek, aku tak jadi pergi ke Ho Ai. Yang, hendak aku menemani kau mengantar Toan Tai Hiap ke Toh Ke Che. Di sana, setelah menolongi Tai Hiap, apabila kau tidak mempunyai urusan lain, boleh kau turut aku pergi ke Ho Ai yang untuk menemui guruku. Molek girang sekali. Itulah bagus katanya. Tapi, bukankah kau mempunyai suratnya Kwe Chugie yang hendak disampaikan kepada Tio Tai Siu? Dengan kau mengantari kami, apakah urusanmu itu tidak menjadi gagal? Tidak, sahut Cien. Urusan surat itu terlambat satu bulan pun tidak apa. Surat itu dikirim Kwe Lengkong sambil lalu dan bunyinya juga cuma mengajak Tio Tai Siu bekerja sama andai kata terbit bencana. Mereka itu berdua saling menghargai, sekalipun tidak ada surat menyurat, apabila terbit sesuatu kejadian, pasti mereka bekerja sama, untuk membela negara. Molek mengangguk. Sekarang belum terang tanah, nanti aku pergi mengambil pakaian untuk salin, kata dia. Cien tahu orang berniat mencuri. Maka dia tertawa. Dia pesan, kau berhati, hati, jaga jangan sampai kau kena terbekuk orang. Itulah tak berakal terjadi kata Molek dengan pasti. Bocah itu pergi sampai setengah jam, masih dia belum kembali. Cien menjadi berkhawatir juga. Jangan-jangan kekhawatiranku berbukti, pikirnya bergelisah. Justeru itu mendadak terdengar suara roda kereta di luar kuil. Orang silem ini kaget, lantas ia pergi melihat. Lantas hakinya menjadi lega. Itulah Molek yang kembali, hanya bersama sebuah kereta keledai. Eh, mengapa kau mencuri kereta keledai ia tegur? Inilah bukan kereta curian sahut Molek. Aku tukar ini dengan sepotong uang goampo omas. Mau tidak mau, Cien tertawa. Sungguh kau berbahagia katanya. Kau masih mempunyai goampo omas. Tetapi uang emas itu bukan kepunyaanku, itulah miliknya seorang hartawan. Aku pergi mencuri beberapa potong pakaian di rumahnya, sekalian saja aku jemput beberapa potong goampo omas. Lantas aku pergi ke bengkel kereta. Hari sudah mendekati fajar, cuan rumah masih belum mendusin dari tidurnya, aku tak sempat mengasih bangun. Dari itu aku lemparkan saja sepotong goampo omas, lantas aku siapkan kereta keledainya ini. Selaka keledai ini, dia tidak dengar kata, ketika mau keluar dari pintu pekarangan, di arewel, dia meringkik keras suaranya yang berisik membuat sadar cuan rumah. Mulanya mereka berteriak-teriak, ada pencuri. Ada pencuri dari atas kereta aku lemparkan uang goampo omas sambil aku berkata nyaring, aku bukan pencuri. Aku hanya malaikat tuang. Rupanya mereka lantas melihat uang emas itu, sebentar saja sirap teriakannya, diganti dengan seruan kegirangan, bahkan mereka tidak mengejar juga. Habis berkata itu, molek tertawa berkakak, tapi lekas ia menambahkan, sebenarnya, mencuri tetap mencuri, cuma bedanya aku mencuri hartanya si hartawan, tidak si melarak. Dengan sepotong goampo omas dapat dibeli sepuluh buah kereta keledai, mereka itu hilang sebuah kerla tetapi mendapat sepotong goampo o, mereka masih untung besar. Mau atau tidak, Cain mesti tertawa. Ketika itu cuaca sudah terang. Keduanya lantas menyalin pakaian, kemudian mereka menggotong toan kuih yang dinaiki ke atas kereta, direbahkan di tempat yang lunak, yang molek telah sediakannya. Cain yang memegang tali les, maka selang satu jam, keduanya sudah sampai di wilayah kecamatan Limtong. Hati mereka lega sebab mereka melihat tidak ada yang mengejar. Dengan begitu dapatlah mereka berdua memasang ngomong dengan asyik. Banyak yang dapat mereka bicarakan. Lanjutan. Cain seorang hiap su, orang gagah kenamaan dan molek anak muda keluarga rimbah hijau. Saking gembira, sering mereka tertawa. Kau masih begini muda, sudah pandai kau mencuri kata si orang si lem. Kalau nantikah sudah dewasa, kau bakal jadi liahai sekali. Cuma aku khawatir nanti tak ada orang yang berani membuka perusahaan Piawakiok. Aku, aku masih terpaut jauh kata molek tertawa. Kau tahu siapa yang menjadi malaikat pencuri nomor satu di kolong langit ini? Dialah Sam Chiyusin Ke Kietai, sahut Cien. Bukan. Sam Chiyusin Ke telah orang sisihkan. Sekarang ini yang nomor satu ialah Hong Hong Jie. Dia pernah mengadu kepandayan dengan Kietai. Kietai dapat mencuri sebatang seruling kemala dari pangeran lengong. Sebaliknya Hong Hong Jie dapat mencurinya dari tangan Kietai sendiri. Mereka bertaruh, Kietai kalah. Hong Hong Jie telah mengulangi pencuriannya sampai tiga kali, hingga Kietai takluk benar-benar. Maka juga Kietai rela menyerahkan seruling itu, buat Hong Hong Jie menyerahkan pulang pada lengong untuk mendapat hadiah. Sekarang ini di dalam kalangan Hek Tzu hampir tak ada yang tak mengetahui julukan Biao Chiu Hong Hong. Telah aku dengar nama besar dari Hong Hong Jie, kata Cien, cuma aku tahu hal ilmu pedangnya. Sayang aku belum pernah bertemu dengannya. Tiat Molek mengawasi sahabatnya dan kata sambil tertawa, sekarang kau bakal pergi ke rumahnya ayah angkatku, ada kemungkinan kau bakal bertemu dengan Hong Hong Jie. Umpama kata kau tidak bertemu dengan Hong Hong Jie sendiri, mungkin dengan adik seperguruannya, yaitu Cheng Cheng Jie. Lam Cien heran. Sebenarnya ia mau menanya, untuk minta keterangan, tetapi mereka mendadak mendengar Toan Kui Chiang menjerit, Aduh, bagus, dia tahu merasa nyeri, kata Cien. Benar saja, lewat sekian lama Kui Chiang dapat membuka mata. Oh, saudara Lam, kau di sini kata orang si Toan itu. Mana su Toako? Di sini di mana? Apakah aku lagi bermimpi? Biar bagaimana, pikirannya Kui Chiang masih kacau. Toan Toako, kita sudah lolos dari bahaya, Cien memberitahukan. Kita sekarang berada di dalam wilayah Limtong. Kui Chiang berpikir, lantas ia mulai ingat segala apa. Tapi ia masih berpikir terus. Sementara itu roda kereta juga berputar tak hentinya. Setelah sadar dan merasakan nyeri, Kui Chiang pun merasai bagaimana ia terkocok pulang pergi di atas kereta itu, hingga kesadarannya pulih dengan cepat, hingga ia menjadi ketahui bahwa ia bukan lagi tidur bermimpi. Lam Chiang memeluki sahabat itu. Ia melihat muka orang yang pucat dan matanya tak bersinar terang. Su Toako, kau mati bersengsara, kemudian terdengar Kui Chiang berkata. Akulah yang mencelakaikan suaranya perlahan, lalu dia mengucurkan air mata. Toan Toako, kau mesti pelihara dirimu baik-baik, Chiang berbisik. Kau mesti mencari balas untuk Su Toako. Kui Chiang terkejut. Segera berkumandang pesannya Su Yit Jiet, Toantoako, daripada aku yang hidup untuk mencari balas, lebih baik kau. Supnya kau tidak dipaksa mereka, aku akan berangkat terlebih dulu. Kau sayangilah dirimu, pergi kau menoblos keluar. Ia pulang tak singat lho si Ye, istrinya Yit Jiet, serta bayinya, yang masih berada di mulut harimau. Maka ia mengertak gigi, ia menahan keluarnya air matanya. Seperti juga ia lagi menghadapi Arwahit Jiet, ia kata, benar, Su Toako, aku akan dengar kata-katamu. Terus ia kata pada Chiang, Saudara Lem, aku bikin kau berabeh. Untukku, kau sudah menentang bahaya. Ia pun kata pada Tiat Molek, Molek, anak baik. Kau tidak dengar pesanku tetapi aku tidak akan menegurmu. Chiang dan Molek berlega hati. Kui Chiang sudah sadar dan menjadi tenang. Kemudian Kui Chiang mencoba mengerahkan tenaganya. Ia merasa seluruh tubuhnya lemah, tak ada tenaganya sedikit. Juga. Ia menjadi masgul sekali hingga ia menarik napas panjang. Kiranya aku terluka begini parah, katanya. Sampai kapan aku baru dapat menuntut balas? Kau Wai Tio, legakan hati, Molek menghibur. Lo Chiang Pua Hang Hu memilangi kami, setelah lewat tujuh hari, kesehatanmu bakal pulih seperti sedia kalah. Kui Chiang melengak. Hang Houshiong katanya, mengulangi. Apakah kau maksudkan segaksin liong Hang Houshiong, satu di antara Kang Ou Chit Khoai walaupun dia heran, Kui Chiang menjadi tenang? Benar, Molek menjawab. Luka kita semua diobati oleh Hang Houshiong Pua. Kalau begitu, jiwaku jadi telah ditolong oleh Lo Chiang Pua itu Kui Chiang menegaskan. Benar, Molek memberi kepastian. Luka Kou Tio mengeluarkan darah tak hentinya, luka di dalam juga parah, lantas Hang Houshiong Pua menotok membuat darah itu berhenti, lalu itu disusul dengan pertolongan mengurut serta arak obat yang diminumkan. Kui Chiang berdiam, paras mukanya berubah. Akhirnya ia menghela nafas. Aku tidak sangka bahwa di luar tauku, aku telah mendapat pertolongan jiwa dari dia, katanya. Aku telah berhutang budi, sungguh berat menerimanya. Molek heran sekali hingga ia tercengang. Ia heran tetapi ia tidak berani menanya apa-apa. Budi toh bisa dibalas. Mudah, bukan? Toh Kui Chiang bersusah hati. Kenapa? Apakah ada yang tak tepat? Saudara toh antanya Cien. Beda dari si bocah, orang si lem ini berani mengajukan pertanyaan. Kui Chiang memandang penolongnya itu. Saudara lem, kau telah menolong aku, aku sangat bersyukur terhadapmu, ia kata. Tapi kita ada dari satu golongan, aku menerima budi kau, aku puas. Akan tetapi Hang Huxiong? Aku sudah menerima budinya, aku tak tahu bagaimana nanti kelak di kemudian hari. Cien dan Molek heran, sampai mereka terperanjat. Hampir berbareng keduanya menanya, bukankah Segak Huxiong juga orang dari Hiap Gigetu? Saudara Cien, kau muncul lebih belakang belasan tahun daripada aku, tak heran kau tak ketahui hal ihwal dia itu, kata Kui Chiang, menerangkan. Pada itu waktu, nama dia tercemar sekali. Cien heran hingga ia sudah lantas menanya pula, namanya tercemar. Menurut kau ini, bukankah ia jadi sudah pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk? Kenapa yang aku dengar semua hal-hal yang baik? Bahkan guruku pernah memilangi aku, meskipun sepak terjangnya Hang Huxiong aneh sekali, dia tak kecewa menjadi orang Hiap Gigetu. Kalau begitu, gurumu itu, Saudara Lem, dia menyembunyikan apa yang buruk dan memuji apa yang baik. Memang benar Hang Huxiong telah melakukan perbuatan-perbuatan baik, malah itu melebihkan banyaknya perbuatan-perbuatannya yang busuk. Perbuatannya yang busuk itu dapat membuat orang menudingnya dengan rambut kepala bangun berdiri. Mukanya Lem Cien menjadi pucat. Benar-benar dia heran. Toan Toako, katanya, apakah Toako dapat menuturkan beberapa di antara perbuatan-perbuatannya Hang Huxiong itu? Baik menjawab Kui Chiang. Nanti aku tuturkan perbuatannya yang buat beberapa puluh tahun telah menjadi buah bibir orang banyak. Dia pernah merampas harta tak halal dari kedua Chia Tau, Sulawuliong dan Huxiong, harta itu dipakai menolongi rakyat kurban-kurban bencana sungai Wong Huxiong. Seorang diri dia telah menempur dan menyingkirkan lima jago dari Antio. Dia pun telah mendamaikan kedua partai Hong Tong dan Yan San yang berselisehan hingga dengan begitu bencana rimba persilatan dapat dihindarkan. Semua hal itu aku sudah ketahui, kata Cien. Coba kau lulurkan bagian-bagian yang mencemarkan namanya itu. Di antara itu ada beberapa yang hebat, Toan Kui Chiang kata. Pada satu waktu ada beberapa orang pergi ke Tian San mencari teratai salju, Waktu mereka itu berjalan pulang, Mereka dipegat, dibegal dan dibunuh, Cuma satu di antaranya yang dapat lolos. Satu waktu ia melindungi satu penjahat cabulah gelar Se-Cek Hang, Lantaran mana dia melukai Teng Sian Su dari Xiao Lim Pei, Hingga pihak Xiao Lim Pei mencarinya guna menuntut balas, Tetapi ketika kemudian pihak Xiao Lim mendengar dia merampas harta untuk menolongi kurban-kurban banjir, Perkaranya tidak dilarik panjang, Cuma Se-Cek Hang yang dicari dan disingkirkan. Apakah dia pernah membunuh suami orang dan merampas istri kurbannya itu tiba-tiba molek memotong. Kui Chiang heran hingga dia mendelong mengawasi. Kenapa kau ketahui peristiwa itu dia balik menanya. Lam Che-In pun terkejut, hingga dia menanya keras, Ya, benarkah kejadian itu? Peristiwa itu masih menjadi soal gelap sampai pada sekarang ini, berkata Kui Chiang. Hanya menurut sangkaan, 9 dalam 10 mungkin benar perbuatan Hong Ho Siong. Che-In berdiam, otaknya bekerja. Sebenarnya, bagaimana kan duduknya itu? Ia tanya. Kui Chiang suka menceritakan. Itulah peristiwa pada 20 tahun yang baru lalu, kata Ia. Ketika itu ada sepasang Yeuhia atau jago pengembara muda. Yang pria bernama Hiseng Tu dan yang wanita Leng Soat BWE. Telah banyak perbuatan gagah dan mulia yang mereka itu lakukan. Setelah bersatu tujuan, mereka juga bersatu hati, demikian sesudah mengikat tali pertunangan, mereka lantas menikah. Bukan main ramainya perayaan nikah mereka itu. Orang-orang Kang O, kenal atau tidak, berduyun-duyun datang untuk menghadiri, guna memberi selamat. Siapa tak kagum menyaksikan sepasang sejoli itu sama gagah, sama mulia hatinya. Aku menjadi sahabatnya kedua mempelai, aku pun menjadi salah satu tetamu mereka. Di luar dugaan siapa juga, justru di malam pernikahannya, sepasang pengantin itu menemui kenaasan mereka. Aku masih ingat benar peristiwa itu. Bersama banyak yang lain, kita bergurau di kamar pengantin, habis itu kami berkumpul pula melanjuti menenggak air kata-kata, hingga semua menjadi separuh sinting. Justru itu dari kamar pengantin terdengar jeritan keras, hebat dan menyayatkan. Segera aku sadar dari sintingku, lupa pada adat istiadat, aku memburu ke dalam, masuk terus ke dalam kamar. Tiba di dalam, aku tercengang. Mempelai laki-laki roboh di lantai dan mempelai wanita lenyap. Dengan lantas aku mengasih bangun pada Hiseng Tu. Dia telah terluka sangat berat hingga dia tak dapat bicara, dengan menaruh mulutku di telinganya, aku tanya dia berulang-ulang, siapa si penjahat? Siapa si penjahat? Dia masih mengenali aku sebagai sahabatnya, dia mengawasi aku, dia suka menjawab. Dengan tangan gemetar, dengan jeriji telunjuknya, dia mencelup ke darahnya, lantas dia menulis di lantai. Dia mencoret-coret beberapa kali, tulisannya tak keruan. Sayang sebelum ia menulis habis, napasnya sudah berhenti berjalan. Ah, sinar matanya. Tak dapat aku lupakan itu. Dia seperti minta tolong aku membalaskan sakit hatinya itu. Aku perhatikan tulisannya itu. Huruf pertama Hong. Huruf kedua baru saja dua coretan yang mirip huruf Sip 10. Aku katakan mirip sebab tulisannya miring dan panjangnya tak berjauhan. Di dalam dunia ini tidak ada orang si Hong, sebab Hong itu adalah Hong yang berarti raja. Sebelum aku mengutarakan dugaanku, lantas ada orang yang berseru, si pembunuh pastilah Hong Hu Siong. Kalau orang hanya mengandal tulisan tak lengkap itu, itu belum dapat dipastikan, kata Cien. Itulah bukti yang tak sempurna. Benar, Kui Chiang bilang. Ada beberapa orang yang berpendapat sama seperti kau, Saudara Lam. Banyak yang ragu-ragu. Ada pula yang menyangka mungkin si penjahat pesuruhnya raja. Ketika itu diketahui Hiseng Tu bermusuh dengan Kong San Tem, salah seorang wilyesu dari istana. Mungkin si pembunuh ialah wilyesu si Kong San itu. Dugaan itu beralasan juga sedikit, kata molek. Tak beralasan sama sekali tiba-tiba kata Kui Chiang nyaring. Tiap molek melengak, Lam Cien berdiam. Keduanya heran. Dua-dua si Kong San dan Hong Hu adalah rangkap, Toan Kui Chiang menjelaskan. Untuk penulisannya, huruf Kong dari Kong San jauh lebih sederhana daripada huruf Hang dari Hong Hu. Sekarang cobalah pikir. Ketika itu Hiseng Tu lagi mendekati kematiannya, kenapa dia bukannya menulis huruf Kong hanya huruf Hang yang terlebih sukar, yang lebih banyak corotannya itu? Jikalau benar si penjahat ialah Kong San Tem, cukup dia menulis satu huruf Kong dan lantas orang mengerti. Pula tak usahlah dia memutar jalan, bukannya menunjuk Kong San hanya orangnya Kaisar Hong Te. Lainnya hal lagi, ilmu silat Hiseng Tu dan ICNG soat BWE lebih liahai daripada ilmu silatnya Kong San Tem. Jadi tidaklah mungkin Kong San Tem dapat membinasakan Hiseng Tu dan lalu merampas Leng Soat BWE. Jadinya orang memelai Hang Hu Xiong cuma disebabkan orang menyayangi nama baiknya sebagai orang gagah, untuk menolong membebaskannya dari tuduhan. Molek Tunduk. Dia sependapat dengan orang yang disebutkan Kui Chiang itu. Lam Ceng terus heran dan bersangsi. Ia ragu-ragu sangat. Menurut bicaranya Toan Toako ini, perbuatan-perbuatan baik dan mulia dari Hang Hu Xiong jauh terlebih banyak daripada perbuatan-perbuatannya yang buruk, ia berpikir. Satu hal saja, yaitu menolong rakyat dari bencana alam, sudah suatu jasa yang besar. Hanya benar juga, perbuatan buruknya dapat membuat rambut orang bangun berdiri. Itulah dua macam perbuatan yang sangat bertentangan satu dengan lain. Menurut Pantas, tak layaknya itu dilakukan oleh satu orang. Masih ada satu hal lain lagi. Guruku menjadi seorang yang sangat dapat membedakan perbuatan baik, daripada perbuatan jahat, jikalau kelakuannya Hang Hu Xiong benar demikian buruk, mustahil guruku tak menuturkannya kepadaku? Mustahil. Karena menyembunyikan perbuatan buruk itu, guruku tak menyebutnya sama sekali? Bukankah heran, sebaliknya daripada membenci, guruku justru mengikat persahabatan dengan Hang Hu Xiong? To'an Kui Chiang melihat orang berdiam saja dan agak bersangsi, ia dapat menerkah hati sahabat ini. Ia hanya berdiam sebentar, lantas ia menyambungi keterangannya. Peristiwa terjadi pada 20 tahun yang sudah lampau, kata ia. Setelah peristiwa itu, jarang sekali Hang Hu Xiong muncul di muka umum, dan kapan orang mendengar pula tentangnya, Semua dari perbuatan-perbuatan hia yang mulia dan baik, benar ada satu atau dua yang buruk, tetapi itu bukanlah kejahatan besar. Itulah sebabnya mengapa aku menjadi berlaku ayal-ayalan mewujudkan pembalasanku untuk sahabatku itu. Hanya dapat aku terangkan, apabila aku berhasil memperoleh keterangan yang benar, tetap aku akan membuat perhitungan dengannya. Di dalam itu hal telah ada satu orang yang hendak membuat perhitungan dengannya, kata Molek. Kui Chiang heran hingga matanya menjadi terbuka lebar. Siapa dia tanya, cepat. Dialah seorang nona umur lebih kurang 20 tahun, Molek menjawab. Dia menyebut dirinya Hileng Song. Nona itu kata kau mungkin ketahui tentangnya. Kui Chiang menjadi sangat ketarik hati. Bagaimana romannya nona itu dia tanya, bernapsu. Dimanakah dia bertemu dengan Hang Hu Chiang? Dimanakah hal ini kau dengarnya, ataukah kau mengetahuinya sendiri? Aku melihat dan mendengarnya sendiri, sahut Molek. Tempatnya ialah di dalam kuil tadi. Lantas pemuda ini memberikan penjelasannya, kemudian ia mempetakan potongan tubuh serta romannya nona Hileng Song itu. Sampai di situ, Lam Chiang turut bicara. Ia kata perlahan, Aku tidak tahu bahwa urusan ini menyangkut urusannya Hitai Hiap. Hanya, oleh karena Hang Hu Chiang telah menolong jiwa kita bertiga, maka selama urusan belum menjadi terang benar-benar, ingin aku menghadang dahulu di depannya nona itu. Toan To'ako, adakah kau menyesali sikapku ini? Toan Kui Chiang menggeleng-geleng kepala. Ia berdiam. Hileng Song. Hileng Song, katanya kemudian, perlahan dan berulang-ulang. Parasnya pun menandakan ia sangat ragu-ragu. Sebenarnya di saat itu, pada benak kepalanya telah berbayang wajahnya seorang wanita lain, ialah Leng Soat Bwe. Gambaran Hileng Song dari Molek justeru gambaran Leng Soat Bwe itu. Di antara Kui Chiang dan Soat Bwe ada terbenam satu kisah asmara. Mereka berdua bersahabat rat jauh sebelumnya Soat Bwe bersahabat dengan Hi Seng Tu. Hanya selagi Kui Chiang sangat mengagumi nona itu dan menaruh cinta terhadapnya, si nona sendiri masih mengembang perasaannya. Belakangan muncullah Hi Seng Tu, lantas Soat Bwe menyintai orang Shihi itu, hingga kejadian dia lebih banyak berduaan dengan Seng Tu daripada dengan Kui Chiang. Tak lama maka Kui Chiang menginsafi keadaan, ialah ia ketahui si nona mencintai Seng Tu. Ia satu laki-laki sejati, ia jujur dan terhormat. Tak sudi ia menjadi penghalang. Ia pun tak membenci atau bersakit hati. Buat gunasi nona sendiri, untuk kebaikan Seng Tu, ia suka mengalah, bahkan Seng Tu ia anggap sebagai sahabat kekal, seperti saudara sendiri. Itulah untuk membahagiakan Soat Bwe. Ketika kemudian terjadi Hi Seng Tu terbinasa secara hebat dan menyedihkan itu, dan Leng Soat Bwe lenyap tidak keruan paran, Kui Chiang berduka bukan main. Karena itu, sesudah lewat sepuluh tahun, baru ia menikah dengan Tau Sian Niu. Ia menyintai istrinya ini, tetapi terhadap Soat Bwe, cintanya tetap melekat, tak dapat ia melupai nona Leng itu. Maka itu mendengar gambarannya molek tentang Leng Song, ia lantas ingat bekas kekasihnya itu. Maka juga ia menjadi seperti orang linglung. Ia ingat syairnya yang ia pernah tulis untuk Soat Bwe, bunyinya. Soat Leng Bwe Hoa Ye Om, Leng Song Tok Cukai. Artinya, salju dingin, bunga Bwe Indah Permai, es membeku, buyar sendirinya. Bukankah Hi Leng Song itu puterinya Leng Soat Bwe? Demikian ia berpikir, menerka-nerka. Soat Bwe tentu masih ingat baik sekali syairku itu, maka ia memberikan nama Leng Song kepada puterinya ini. Tapi Hi Seng itu sudah meninggal dunia, dari mana datangnya ini bocah Syihi. Bingung Kui Chiang, maka juga ia jadi berpikir keras dan seperti linglung itu, ada juga rasa girangnya. Pikirnya pula, jikalah Hi Leng Song benar anaknya Soat Bwe, bukankah Soat Bwe masih ada di dalam dunia ini? Kau Tio, berkata molek, yang seperti memecah kesunyian, Hong Hau Siong telah memberikan sebuah cincin kepadamu. Itulah cincin yang sekarang berada pada jari tanganmu. Kui Chiang heran, ia seperti orang baru sadar dari mimpinya. Sebelum menjawab si bocah, ia berpikir pula, Soat Bwe menitahkan nona ini pergi membalaskan sakit hati, terang sudah bahwa Hong Hau Siong ialah pembunuh suaminya dahulu, hari itu. Hanya si nona benar anaknya atau bukan, tak dapat aku tak memperhatikannya. Lalu ia dibuatnya sukar. Soal yang baru telah muncul. Hong Hau Siong baru saja menolong jiwanya. Tak ada manusia gagah dan terhormat yang membunuh tuan penolongnya. Kui Chiang mengusut-usut cincin di jari tangannya itu. Apakah Hong Hau Siong ada meninggalkan kata apa-apa ia? Tanya Molek. Dia seperti juga telah mendapat tahu di muka bahwa kau Waktio bakal tak sudi menerima pertolongannya itu, menyahut Molek, maka dia cuma minta satu hal dari kau. Katanya dengan begitu kau dan dia sama-sama tak keruginya, tak saling berhutang budi. Apakah permintaannya itu? Tanya Kui Chiang, mendesak. Permintaannya itu ialah, kata Molek, kalau kelak di belakang hari kau bertemu seorang yang memakai cincin yang serupa dipakai kau sekarang, sukalah kau berlaku murah hati terhadapnya. Mendengar itu, Kui Chiang bernapas lega. Oh, dia tidak meminta apa-apa untuk dirinya sendiri, katanya sabar. Baik, dapat aku melakukan itu. Biarlah nanti. Setelah aku berhasil menuntut balas untuk soto aku, baru aku pergi cari Hang Ho Siong. Umpama kata dia dapat membunuh aku, maka sudah tidak ada soal apa-apa lagi, tetapi apabila akulah yang berhasil membunuh dia, habis itu aku akan membunuh diriku sendiri, supaya dengan begitu bereslah sudah budi dan sakit hati di antara kita. Molek dan Chiang terkejut, mereka tercengang. Sungguh hebat orang Sitoan ini. Dia benarlah laki-laki sejati. Tapi karena mereka kenal baik tabiat Kui Chiang, terutama sekarang pikiran orang gagah ini lagi tegang, mereka berdiam saja, tak mau mereka memberi nasihat atau membujuki. Mana nona itu? Kemudian Kui Chiang tanya lagi. Dia sudah pergi, sahut Molek. Dia tidak memilang kita ke mana dia mau pergi. Menurut dugaanku, mungkin dia pergi mencari Anh Loxan. Kui Chiang kaget sekali. Kau? Kau bagaimana tahu dia pergi mencari Anh Loxan? Tanyanya, bingung dan bergelisah. Dia, dia pergi cari Anh Loxan untuk apakah? Aku tak tahu tetapi aku menduga saja, sahut Molek. Dia tanyaanku perihal sahabatmu Shisu itu, tentang istri dan anaknya sahabatmu itu. Aku bilangnya di ahalnya si orang Shisu sudah dicelakai Anh Loxan dan Hahwa istri dan anaknya belum berhasil ditolongi. Mendengar jawabanku itu, dia sangat tergerak hatinya. Sebenarnya dia telah bersumpah hendak membunuh Hang Houshiong, Lam Tai Hiap telah mencegahnya, dia masih tidak mau mengerti, akan tetapi setelah mendengar keteranganku itu, dia seperti lantas berpikir lain, rupanya dia terpengaruh urusan yang terlebih penting. Dia pergi dengan lantas. Maka itu aku menyangka dia hendak menolongi Nyonya Su dan anaknya itu. Kembali Kui Chi yang kaget. Bagaimana ini dia berseru dalam bingungnya? Mana dapat dia dibiarkan seorang diri memasuki sarang harimau dan kedung naga tanda tanya? Molek turut menjadi bingung. Ini cuma pikiranku, inilah belum pasti, katanya perlahan. Ilmu pedang Nona itu liahai sekali. Lam Tai Hiap menempur dia dengan memakai golok mustika, selama beberapa puluh jurus, keduanya sama unggulnya. Maka itu umpama kata dia tidak berhasil menolongi Nyonya Su itu serta anaknya, aku percaya dia sendiri akan dapat meloloskan dirinya. Nona itu suka menunda membunuh Hang Huxiong sebagian disebabkan dia mendapat tahu Hang Huxiong sudah menolongi kau, Lam Ceng turut bicara. Dia rupanya masih menyaksikan orang jahat atau orang baik, dia masih belum jelas benar akan duduknya hal. Saudara Toan, yang paling perlu sekarang ini ialah perawatan dirimu, jikalau kau menguatirkan Nona itu, baiklah, mari aku antar dulu kau sampai di perbatasan wilayah pengaruh atau kece, setelah itu aku segera pergi menyusul dia.